Saat Yan Yuexing jatuh, Du Guodong dan Dong Suhe terkejut. Du Guodong dengan cepat memeganginya agar dia tidak jatuh. Lu An juga kaget, dia dengan cepat berlari menuju mereka berempat. Lu An berlari ke arah mereka berempat dan menyadari bahwa pernapasan Yan Yuexing sangat tidak stabil di pelukan Du Guodong. Terlebih lagi, itu singkat dan cepat. Kemudian, Lu An memperhatikan ada garis panjang hitam kemerahan di lehernya. Itu memasuki pakaiannya melalui meridiannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam kepanikan, Du Guodong dengan cepat mengeluarkan pil ramuan dan memberikannya kepada Yan Yuexing. Setelah meminumnya, kulitnya sedikit membaik. Garis hitam kemerahan juga berangsur-angsur menghilang. Du Guodong dengan cepat bertanya, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Yan Yuexing mengangguk lemah. Dia melepaskan diri dari pelukan Du Guodong dan berkata, saya merasa lebih baik. Melihat wajah Yan Yuexing yang berkeringat, mata Du Guodong dipenuhi rasa sakit. Dong Zhuhi dan Li Xiaoli juga patah hati. Melihat Yan Yuexing masih lemah, Lu An segera berkata, mengapa kamu tidak beristirahat di tempatku sebentar? Du Guodong mengangguk saat mendengar itu. Lu An segera membawa mereka ke kediaman mereka di pulau Half Moon. Ada banyak rumah di halaman. Yan Yuexing dengan cepat tenang. Du Guodong menjaga Yan Yuexing di kamar sementara yang lain menunggu di halaman. Setelah beberapa saat, Du Guodong keluar. Dong Zhuhi segera menghampirinya dan bertanya, bagaimana kabarnya? Dia tertidur. Du Guodong terlihat sangat kuyuh. Dia berkata, biarkan dia tidur sebentar. Ayo keluar. Baiklah. Dong Zhuhi mengangguk. Dia mengikuti mereka berlima keluar dari halaman dan menuju aula utama. Melewati halaman mewah ini dan duduk di aula utama, bahkan Dong Zhuhi tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya belum pernah memasuki halaman ini sebelumnya. Saya tidak menyangka halaman ini akan lebih mewah dari apa yang saya bayangkan. Saya juga tidak melakukannya berharap saudara Lu menjadi begitu kaya, hingga benar-benar bisa menyewa tempat seperti itu. Lu An tersenyum dan memandang Du Guodong. Saudara Du, apa yang terjadi dengan saudari Yuexing? Du Guodong memandang Lu An. Wajahnya sedikit muram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Tiga tahun lalu, ketika kita pergi ke laut dalam untuk berburu binatang aneh, dia meninggalkan luka ini. Melihat ekspresi tidak nyaman Du Guodong, Dong Zhuhi mengambil alih dan berkata, pada saat itu, kami secara tidak sengaja menemukan binatang laut dalam yang aneh yang belum pernah kami lihat sebelumnya, jadi kami pergi ke laut dalam untuk berburu. Namun, binatang aneh ini sangat kuat. Bahkan dengan kami berempat bekerja bersama, kami tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Namun, jika kita terus menundanya, itu tetap menguntungkan kita. Pada akhirnya, kita masih bisa membunuh binatang aneh ini. Namun, binatang aneh ini tiba-tiba melakukan serangan balik sebelum mati. Kami tidak memahami binatang aneh ini, jadi kami tidak bereaksi tepat waktu. Kami melihat cahaya merah dan hitam memancar ke arah Yuexing. Kami terlalu dekat dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Kami juga tidak bisa menyelamatkannya. Kami hanya bisa menyaksikan dia ditelan cahaya. Saat itu, Yuexing pingsan. Kami buru-buru menyelamatkannya dan membawanya ke Pulau Lonemun untuk perawatan. Namun dokter yang merawatnya mengatakan bahwa cedera ini sangat sulit diobati. Dia tidak dapat disembuhkan dengan kekuatan esensi surgawi atau roda takdir. Dia hanya bisa menggunakan sejenis ramuan yang disebut pil ilahi seribu ular halus. Saat ini, wajah Duguodong menjadi semakin suram. Dong Zuhye juga berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu adalah sejenis pil obat mujarab kelas 7. Pil obat mujarab kelas 7. Luan mendengar ini dan terkejut. Dia sedikit mengernyit. Kamu juga tahu betapa mahalnya pil obat mujarab kelas 7. Pil itu tidak bisa dibeli dengan uang. Prinsip apotekar kelas 7 adalah melakukan barter. Kita semua adalah guru surgawi kelas 6. Bagaimana kita bisa berdagang dengan apotekar kelas 7? Oleh karena itu, Saudara Duh hanya bisa mundur selangkah dan menggunakan pil eliksir kelas 6 untuk menekan racunnya. Dong Zuhye tersenyum pahit dan berkata, namun, bahkan pil ramuan kelas 6 pun sangat mahal. Saudara Duh telah menghabiskan seluruh tabungannya selama bertahun-tahun. Namun, ini hanya dapat menekan racunnya. Racunnya masih ada. Selain itu, frekuensi kekambuhan juga meningkat. Pada dasarnya penyakit ini akan kambuh setiap 10 hari sekali. Setiap saat, Anda harus istirahat sepanjang hari. Mendengar kata-kata Dong Zuhye, Luan semakin mengernyit. Duguo Dong dan tiga lainnya terdiam. Luan juga berpikir keras. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, di mana saya bisa membeli pil ilahi seribu ular halus ini. Mereka bertiga tercengang. Mereka semua memandang Luan. Melihat tatapan serius Luan, mereka bertiga tiba-tiba berpikir bahwa karena Luan mampu menyewa halaman seperti itu, dia mungkin benar-benar kaya. Dia bahkan mungkin memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Duguo Dong dengan cepat berkata, itu dijual di empat kerajaan. Namun, sangat sedikit kamar dagang yang menjual ramuan ini. Biasanya, mereka harus disempurnakan saat itu juga. Ramuan macam apa yang berharga? Luan bertanya lagi. Ini, kami tidak bisa mengatakannya. Mereka bertiga saling memandang dan berkata dengan getir, kami bukan apotekar. Kami tidak tahu harga pasaran obat mujarab kelas 7. Luan sedikit mengernyit. Dia bisa menyempurnakan pil facra air hitam untuk ditukar dengan pil itu. Namun, jika dia tidak mengetahui nilainya, itu akan merepotkan. Dia juga tidak tahu berapa banyak pil yang harus dia saring. Melihat penampilan Luan, Duguo Dong dengan cepat berkata, Saudara Lu, apakah kamu punya cara untuk mendapatkan pil seribu ular halus? Luan memandang Duguo Dong. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, saya tidak bisa mendapatkannya. Namun, ada sesuatu yang bisa ditukar. Mendengar ini, Duguo Dong menarik nafas dalam-dalam. Dia segera berdiri dan mendatangi Luan. Dia bertanya dengan penuh semangat, ada apa? Kemudian, Duguo Dong menyadari bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri. Dia segera berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan mengambil barang-barang Anda secara gratis. Saya pasti akan membalasnya. Melihat ekspresi Duguo Dong, Luan menganggup sedikit dan berkata, Saudara Du, jangan khawatir. Saya tidak akan pelit. Faktanya, saya hanya bisa memberi Anda pilfacra air hitam, yang juga merupakan ramuan kelas 7. Ramuan kelas 7 ini sangat langka. Saya tidak tahu apakah kamar dagang atau apotekar menginginkannya. Tidak nyaman bagiku untuk kembali ke delapan benua kuno. Saya ingin Anda bertiga menanyakannya. Pilfacra air hitam, Duguo Dong tercengang. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang ramuan, dia kebetulan tahu tentang ramuan ini karena dia juga seorang guru surgawi yang memiliki atribut air. Dia segera berkata, meskipun obat mujarab ini langka, namun tidak jarang terjadi di antara guru surgawi di laut dalam. Pasti ada banyak orang yang bersedia menukarnya. Itu bagus. Luan berkata dengan serius, namun, aku masih membutuhkan kalian bertiga untuk menanyakannya. Tidak masalah. Duguo Dong segera mengangguk. Ia benar-benar tidak menyangka masalah yang mengganggunya selama 3 tahun bisa teratasi hari ini. Ia berkata dengan penuh semangat, Saudara Lu, jika kita benar-benar dapat menukarkan pil dewa seribu ular halus, kamu akan menjadi dermawanku. Di masa depan, jika Anda ingin saya melakukan apapun, ucapkan saja dan saya tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Melihat ekspresi Duguo Dong, Luan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, Saudara Du, kamu terlalu serius. Kamu memperlakukan saya sebagai anggota tim. Tentu saja, saya tidak akan mengabaikan masalah Sister Yue Xing. Namun, usahakan merahasiakan masalah ini. Jika ada yang bertanya, katakan saja Anda memperolep pil facra air hitam secara tidak sengaja. Jangan bilang aku memberikannya padamu. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengatakan sepatah katapun. Duguo Dong segera menganggup dan berkata, Jangan pamerkan kekayaanmu. Saya masih memahami prinsip ini. Tunggu di sini dan bantu aku menjaga adik iparku. Kami bertiga akan pergi dan menanyakannya sekarang. Oke, Luan berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi bersama. Hanya Luan yang tersisa di aula utama. Sebenarnya, bagi Luan, selama dia memiliki bahan-bahannya, memurnikan ramuan itu hanya akan memakan waktu. Kemarin, Saudara Du bersedia memberinya satu sen. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menyelamatkan Sister Yue Xing hari ini. Dia tahu bagaimana membalas kebaikan. Ini adalah prinsip yang masih dia miliki. Namun, di aula utama, masih agak jauh dari halaman. Kecuali Luan menyebarkan persepsinya untuk merasakan setiap gerakan Sister Yue Xing, dia takut dia tidak akan bisa mendengarnya jika dia berbicara dengan lembut. Setelah memikirkannya, Luan masih pergi ke pavilion di luar halaman. Pada jarak ini, bahkan jika dia tidak menyebarkan persepsinya, dia masih bisa mendengar kata-kata Sister Yue Xing. Luan tidak membuang waktu dan bersiap untuk berkultivasi di pavilion. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ini karena dia menyadari bahwa ada persepsi diam yang mengelilinginya. Jelas sekali ada seseorang yang memata-matai dia. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera menyebarkan sembilan matahari terik dan langsung memaksa persepsi pihak lain untuk mundur. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa persepsi itu tidak hanya menutupi dirinya. Itu juga mencakup Yang Yue Xing yang berada di halaman. Luan menggunakan sembilan matahari terik untuk menutupi seluruh halaman sehingga persepsi pihak lain tidak bisa memasuki halaman sama sekali. Meskipun penggunaan persepsi sangat tidak sopan dan menjijikan, Luan tidak menyelidikinya. Yang dia butuhkan sekarang adalah menyembunyikan ingin membuat musuh di mana-mana. Namun, hanya karena dia tidak ingin mendapat musuh bukan berarti orang lain tidak mau. Dia segera mendengar suara datang dari halaman tidak jauh. Betapa membosankan. Sebuah suara laki-laki terdengar dan berkata dengan sembrono, hal-hal baik ada di tempat tidur. Mengapa kamu begitu pelit dan tidak membaginya dengan orang lain? 952. Setelah mendengar ini, Luan semakin mengernyit. Menindas wanita adalah salah satu hal yang paling dia benci. Karena orang tua angkatnya meninggal karena orang seperti itu. Kakak senior Han Ya juga hampir kesepian seumur hidupnya karena orang seperti ini. Untuk orang seperti ini, hanya ada satu kata di hatinya, bunuh. Tidak ada pilihan lain. Luan berdiri dari pavilion. Dia menyebarkan lagi matahari terik sembilan matahari dan langsung menuju ke sumber suara. Segera, matahari sembilan matahari yang terik menutupi pihak lain. Itu adalah pria yang tinggi dan kurus. Namun, Luan hanya mengingat penampilan dan karakteristik orang tersebut. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Menurutnya, berbicara atau berdebat tidak ada artinya. Yang dia ingin lakukan hanyalah membunuh. Jika dia merespon atau bahkan berdebat dengan pihak lain, akan membuat orang mencurigainya setelah dia membunuh pihak lain. Jika masalah ini selesai, tidak ada yang tahu kapan dia membunuh pihak lain. Oleh karena itu, Luan langsung menarik persepsinya dan hanya menutupi halaman rumahnya. Namun, dia tidak duduk di kursi tersebut. Sebaliknya, dia berjalan ke halaman dari halaman lain dan berdiri di sana untuk berjaga-jaga. Benar saja, bagaimana jika itu terjadi? Seseorang tiba-tiba terbang ke langit dan melihat ke bawah ke halaman lainnya. Mata Luan menjadi dingin. Dia menatap ke langit dan menatap mata orang itu. Kemudian, orang tersebut turun perlahan hingga mendarat di salah satu sisi dinding halaman lainnya. Orang itu mengenakan jubah hijau panjang. Dia memandang Luan dan berkata, si cantik ini masih tidur di tempat tidur. Bagaimana kamu bisa meninggalkannya sendirian di kamar dan datang ke halaman? Sayang sekali. Luan memandang orang itu dan sedikit mengernyit. Dia berkata, saya ingat pulau Half Moon tidak akan mengabaikan pelanggaran di halaman orang lain. Melanggar. Kapan saya melakukan pelanggaran? Pria jangkung dan kurus mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia berkata, aku datang dari langit secara terbuka di hadapanmu. Anda tidak menghentikan saya, yang berarti Anda setuju. Aku juga tidak melakukan apapun. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya melakukan pelanggaran? Kalau begitu, aku akan menjelaskan bahwa kamu tidak diterima di sini. Luan berkata dengan suara rendah, segera keluar dari tempatku. Kamu membosankan sekali, siapapun yang datang adalah tamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengundangku minum teh, tapi kamu sebenarnya ingin mengusirku. Pria jangkung dan kurus tidak peduli sama sekali. Dia melompat turun dari dinding dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin tinggal di halamanmu. Aku hanya ingin masuk dan menyapa keindahan lalu pergi. Dengan itu, pria jangkung dan kurus itu melangkah menuju rumah. Mata Luan sedikit menyipit. Sosoknya melintas dan langsung menghalangi di depan pria jangkung dan kurus itu. Ini yang terakhir kalinya. Pergi. Luan mengerutkan kening pada pria itu dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat Luan yang berdiri di depannya, pria jangkung dan kurus ini tidak hanya tidak merasa terancam, melainkan tersenyum dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya akan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Kita semua bertetangga, jadi tidak berlebihan jika kita menyapanya. Bukan. Saat dia berbicara, pria jangkung dan kurus hendak berjalan mengelilingi Luan dan terus maju. Namun, saat dia hendak berkeliling, Luan menutup matanya dan pupil merahnya langsung muncul. Dengan mata terpejam, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke kepala pria jangkung dan kurus itu. Pukulan ini dilakukan dengan kekuatan penuh. Selama orang tersebut bukan guru surgawi tingkat 7, dia mungkin akan mati jika dia tidak bisa menghindarinya. Serangan mendadak Luan jelas tidak diharapkan oleh pria jangkung dan kurus itu. Merasakan krisis kematian yang akan datang, dia segera mundur dan menghindar. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar terang. Cahaya kemasan langsung keluar dari ornamen di dadanya dan membungkus seluruh tubuhnya, membentuk perisai pertahanan yang kuat. Bang! Pukulan ini dengan kejam mengenai perisai pertahanan. Jika bukan karena perisai pertahanan, pria jangkung dan kurus ini tidak akan mampu meningkatkan pertahanan sama sekali. Meski begitu, dia dan perisai pertahanannya langsung terlempar ke langit yang jauh. Suara mendesing. Pria jangkung dan kurus itu terbang beberapa ratus kaki di udara sebelum berhenti. Meskipun perisai pertahanan telah memblokir sebagian besar kekuatan, dampaknya masih menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Dia bahkan takut jika perisai pertahanan tidak diaktifkan tepat waktu, dia akan mati di tempat. Dia memandang bocah nakal di halaman bawah dengan rasa takut dan marah yang masih ada. Bocah ini bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun ancaman. Dia bahkan tidak mengatakan sesuatu seperti, aku akan menyerang jika kamu maju selangkah lagi. Dia benar-benar menyerang tanpa peringatan apapun. Dia orang gila. Di tanah, Luan memandang pria jangkung dan kurus di langit dengan tatapan tajam. Dia tidak menyangka lawannya memiliki senjata pertahanan seperti itu. Luan sangat tidak senang karena pukulannya tidak membunuh lawannya. Selama dia membunuh lawannya dan membakar mayatnya dengan api suci sembilan surga, akan sulit bagi orang lain untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Namun, jika dia tidak berhasil sekarang, dia pasti akan mendapat musuh. Ia tak ingin mendapat musuh begitu sampai di laut dalam. Pupil merah Luan menghilang setelah dia membuka matanya. Namun, perisai pertahanan emas di sekitar pria jangkung dan kurus tidak hilang. Dia berdiri di udara dan tidak berani mendekati halaman. Namun, dia berteriak pada Luan, Nak, beraninya kamu menyerangku. Kamu pasti lelah hidup. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Benar saja, orang ini tidak akan berani pamer di Pulau Half Moon dengan kekuatannya. Ini berarti dia pasti memiliki semacam kekuatan di belakangnya. Namun, Duguodong mengatakan tidak ada yang berani menyerangnya di Pulau Half Moon. Kalau tidak, mereka akan melawan Lone Moon Alliance. Tidak peduli kekuatan apa yang dia miliki di belakangnya, bahkan jika dia berasal dari salah satu dari delapan aliansi besar, dia tidak akan berani bertindak lancang di sini. Melihat pria yang mengoceh di langit, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Jangan pernah masuk ke halamanku lagi. Jika tidak, bahkan perisai pertahanan ini tidak akan mampu melindungimu. Pria jangkung dan kurus di langit tercengang saat mendengar itu. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Dia menunjuk ke arah Luan dan mengertakan gigi. Nak, kamu punya nyali. Jangan tinggalkan Pulau Half Moon jika kamu berani. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah itu, pria jangkung dan kurus itu berbalik dan terbang, menghilang ke langit. Luan memperhatikannya pergi dan menghela nafas dengan lembut. Dia menoleh dan mengerutkan kening ke arah rumah. Dia tahu bahwa Yan Yue Xing telah bangun. Suara pria jangkung dan kurus itu sangat keras. Selain itu, dia mengeluarkan suara yang sangat keras saat menyerang. Akan aneh jika Yan Yue Xing tidak bangun. Setelah berpikir beberapa lama, Luan berjalan menuju rumah dan mengetuk pintu dengan lembut. Suster Yue Xing Masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Luan membuka pintu dan masuk. Yan Yue Xing sudah berjuang untuk duduk di tempat tidur dan bersandar di tempat tidur. Namun wajahnya masih sangat pucat dan dipenuhi keringat. Maafkan aku, Kak Yue Xing. Aku telah mengganggu istirahatmu. Luan meminta maaf. Yan Yue Xing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lemah, saya tahu apa yang terjadi di luar. Saya harus berterima kasih karena Anda telah melindungi saya. Itu tugasku. Luan berkata, bagaimana kabar Suster Yue Xing? Aku baik-baik saja. Hanya saja seluruh tubuhku sakit dan aku tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Suara Yan Yue Xing lemah saat dia berkata dengan tidak nyaman, di mana Guodong dan yang lainnya. Ah! Mereka keluar untuk mencari tahu tentang pil pemurnian seribu ular. Luan tertegun dan segera menjelaskan. Pil penyempurnaan seribu ular. Yan Yue Xing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka memberitahumu tentang aku. Mereka benar-benar bodoh. Bahkan jika mereka tahu tentang pil itu, apa yang bisa kita lakukan? Mendengar kata-kata Yan Yue Xing, Luan tersenyum dan berkata, Saudari Yue Xing, jangan khawatir. Selama kita bisa mengetahui tentang pil pemurnian seribu ular, kita pasti akan mendapatkannya. Saya memiliki pil berlian air hitam dan saya dapat menukarnya dengan mereka. Tubuh Yan Yue Xing bergetar saat mendengar ini. Dia segera menoleh ke arah Luan dan bertanya dengan kaget, pil berlian air hitam. Apakah kamu serius? Sangat. Luan tersenyum dan berkata, Jadi Saudari Yue Xing hanya perlu memulihkan diri di sini dan menyerahkan sisanya kepada Saudara Du. Setelah kita menukar pil pemurnian seribu ular, kamu akan sembuh total. Mendengar kata-kata Luan dan melihat betapa santainya dia, Yan Yue Xing akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia sudah lemah dan kesakitan, jadi air mata mengalir di wajahnya. Faktanya, dia sangat kesakitan. Agar suaminya tidak bersedih, dia telah berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakitnya. Apalagi saat mendapat serangan, rasa sakitnya hampir merenggut nyawanya. Kelemahannya bukan disebabkan oleh serangan itu, tapi karena rasa sakit dan toleransinya. Rasa sakit ini hampir membuatnya putus asa. Rasa sakit di meridiannya membuatnya ingin bunuh diri setiap saat. Namun, dia mengira jika dia meninggal, suaminya akan sangat sedih hingga melakukan tindakan bodoh. Jadi dia selalu percaya akan hal ini dan tidak ingin bunuh diri. Jadi setelah Luan mengucapkan kata-kata ini, dia akhirnya bisa menghilangkan keluhan dan penderitaan yang selama ini dia derita. Dia tidak bisa menahannya lagi dan menangis. Melihat Yan Yue Xing menangis, Luan tidak berkata apa-apa dan diam-diam berjalan keluar rumah. Untung saja luka Yan Yue Xing bisa disembuhkan, tapi dia lebih mengkhawatirkan pria jangkung dan kurus. Tidak peduli siapa pria ini, dia pasti akan memberinya banyak masalah. 953 Sore harinya, Du Guodong dan dua lainnya kembali dari luar. Setelah berlarian sepanjang hari, mereka langsung menuju halaman Yan Yue Xing. Ketika Du Guodong melihat kulit istrinya jauh lebih baik, dia menghela nafas lega dan bergegas. Yue Xing, bagaimana perasaanmu sekarang? Du Guodong duduk di tepi tempat tidur dan bertanya dengan lembut. Sulit membayangkan pria kasar seperti itu bisa memiliki suara selembut itu. Jauh lebih baik, Yan Yue Xing tersenyum dan berkata, apakah kalian menemukan berita tentang pil ajaib ular? Du Guodong terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Luan sudah memberitahumu segalanya. Aku ingin memberimu kejutan. Kemudian, Du Guodong mengerutkan kening dan berkata, kami pergi ke empat asosiasi pedagang utama Kekaisaran Montenegro, tetapi mereka tidak memiliki pil ajaib seribu ular halus yang sudah jadi. Jika Anda ingin apotekar tingkat 7 memperbaikinya, Anda harus berbaris. Selain itu, kita tidak tahu apakah apotekar tingkat 7 bersedia memperbaikinya. Lagi pula, pil ini tidak lazim dan orang biasa tidak dapat menggunakannya. Staff mengatakan kepada saya bahwa akan sangat merepotkan bagi apotekar tingkat 7 untuk mempelajari resep pil baru. Juga, kami harus membayar semua waktu dan materi selama masa pembelajaran awal. Mendengar ini, wajah Yan Yue Xing menjadi pucat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, meskipun Luan bisa memberi kita pil berlian air hitam, kita tidak bisa menyianyikannya seperti ini. Apakah Anda bertanya pada Lonemun Alliance? Meskipun pil ajaib seribu ular halus adalah pil yang tidak lazim di benua ini, namun tidak demikian halnya di lautan. Itu bisa menekan banyak racun dan sangat populer. Du Guodong menganggup dan berkata, ya, tapi... Tapi apa? Yan Yue Xing bertanya, katakan padaku. Wajah Du Guodong berubah jelek dan berkata, aliansi Lonemun tidak bersedia menjualnya. Mereka mengatakan bahwa pil ajaib seribu ular halus sulit untuk disuling dan produksinya tidak tinggi. Mereka harus menyiapkannya untuk orang-orang penting, jadi dibeli oleh delapan aliansi besar. Tim kecil seperti kami, tidak punya hak untuk membelinya. Ini, wajah Yan Yue Xing menjadi semakin pucat. Matanya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia harus terus menanggung siksaan yang menyakitkan ini? Melihat istrinya seperti ini, hati Du Guodong sakit dan dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Yue Xing. Saya sudah memutuskan untuk bergabung dengan aliansi dan kemudian menggunakan pil kami untuk bertukar dengan orang-orang di aliansi. Tubuh Yan Yue Xing bergetar saat dia menatap Du Guodong dengan tidak percaya. Dia tahu betul karakter suaminya. Suaminya tidak pernah suka dikekang oleh orang lain, dan tidak pernah suka diatur oleh orang lain. Ini juga merupakan alasan mengapa suaminya tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun sejak ia mulai berkultifasi. Tapi kali ini, dia berpartisipasi dalam konferensi aliansi karena dia. Tapi, Yan Yue Xing tersedak. Tidak apa-apa, selama aku bisa menyelamatkanmu, aku rela mengambil nyawaku, apalagi mendengarkan orang lain. Du Guodong tersenyum dan berkata dengan lembut, saya sudah mengambil keputusan. Saya akan hadir besok pagi. Melihat suaminya, Yan Yue Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan dirinya ke pelukan suaminya. Dong Zhuhi dan Li Xiaoli saling memandang dan menggelengkan kepala. Selama tiga tahun terakhir, Saudari Yue Xing telah terlalu banyak disiksa. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tanpa bertanya, Dong Zhuhi berjalan ke pintu dan membukanya. Dia melihat Lu An berdiri di luar. Saudara Lu. Saudara Dong. Lu An mengangguk. Dia masuk ke kamar dan melihat dua orang yang saling berpelukan. Du Guodong dan Yan Yue Xing berpisah saat mereka melihat Lu An. Du Guodong memandang Lu An dan berkata, Saudara Lu, kamu di sini. Lu An memandang mereka berdua, berpikir sejenak, dan berkata, Sebenarnya, Saudara Du tidak harus menghadiri konferensi aliansi, selama kamu bisa mendapatkan resep pil pemurnian seribu ular. Du Guodong tercengang. Dia memandang Lu An dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa maksudmu? Selama Saudara Du mendapatkan resepnya, tentu saja akan ada seseorang yang bisa memurnikan pilnya. Lu An berkata dengan lembut, Dengan cara ini, Saudara Du tidak perlu menghadiri konferensi, aliansi aliansi. Mendengar perkataan Lu An, hati Du Guodong tiba-tiba bahagia, tapi kemudian dia terdiam. Semua orang tahu bahwa harga resepnya lebih mahal daripada pil, dan juga lebih sulit didapat. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan pilnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan resepnya. Namun, karena Lu An mengemukakan kemungkinan lain, Du Guodong tidak mau menyerah dan terus berpikir. Saat ini, Dong Zhuhi tiba-tiba berkata, Saudara Du, jika itu rumah lelang aliansi Lonemun, apakah mereka akan menjual resepnya? Du Guodong tercengang. Dia berbalik untuk melihat Dong Zhuhi. Meski resepnya lebih mahal daripada pil, namun baru berguna setelah memakan pilnya. Resepnya tidak bisa menyembuhkan luka. Jika seseorang yang bukan apotekar mendapatkan resepnya, kemungkinan besar dia akan membawanya kembali ke rumah lelang Lonemun Alliance. Lagi pula, orang-orang Lonemun Alliance sudah memiliki resepnya dan tidak membutuhkannya lagi. Kata Dong Zhuhi. Apalagi resep pil kelas tujuh semacam ini pasti mahal sekali. Selain apotekar, orang awam tidak akan mengeluarkan uang untuk membelinya. Dan karena jumlah apotekar kelas tujuh sangat sedikit, kemungkinan besar sudah lama tidak terjual dan sudah ada di balai lelang. Itu benar. Lissiaoli juga menganggup dan berkata, saya juga pernah mendengar orang lain mengatakan sebelumnya bahwa rumah lelang Alliance Lonemun memiliki banyak sekali resep pil. Setiap kali selama pelelangan, mereka akan mengeluarkan resep pil kelas tujuh ke atas untuk lelang. Mendengar ini, Du Guodong sangat gembira. Dia buru-buru berkata, kalau begitu, ayo kita lihat. Dengan itu, Du Guodong berdiri dan memandang Luan. Namun, Luan tidak bergerak. Dia hanya memandang Du Guodong dan berkata, Saudara Du, tinggedewa di sini dan jaga saudari Yue Xing. Serahkan masalah ini pada saudara Dong dan saudari Lissiaoli. Sedangkan aku, masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Aku tidak bisa pergi bersama kalian malam ini. Setelah berita dipastikan bahwa ada resep pil seribu ular ilahi, saya akan pergi bersama kalian. Mendengar kata-kata Luan, mereka berempat tercengang. Namun, Luan benar. Memang tidak perlu banyak orang pergi. Terlebih lagi, mereka harus bergantung pada pil facra air hitam milik Luan. Mereka semua menganggup dan berkata, oke. Luan tidak tinggal lama. Dia segera pergi dan kembali ke kediamannya. Dia menyelimuti rumahnya dengan domain Sun 9 Suns yang terik. Jika Indra seseorang mencoba masuk, Indra tersebut akan terbakar habis oleh domain 9 Matahari yang terik. Bahkan jika seseorang yang lebih kuat darinya mencoba memaksa masuk, dia akan bisa merasakannya. Alasan mengapa dia tidak ingin pergi malam ini sangat sederhana. Dia hanya punya satu pil facra air hitam. Dia tidak bisa menukarnya dengan resep. Masih ada satu hari satu malam antara sekarang dan besok malam. Dia masih bisa menyempurnakan dua pil lagi. Jika ada tiga pil, dia mungkin bisa mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Luan mengeluarkan bahan untuk pil facra air hitam dari cincinnya. Masih ada tiga set bahan tersisa. Semuanya diberikan kepadanya oleh kecantikan Yang. Lalu, dia mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba, api suci surga ke-9 menyala di tangannya. Matanya sedikit fokus. Api suci langit ke-9 yang berwarna merah murni berangsur-angsur berubah menjadi transparan dan halus. Lalu, dia mengulurkan tangan kanannya. Segera, sebuah es muncul di tangannya. Es transparan berangsur-angsur menjadi gelap dan udara dingin menjadi semakin dingin. Menggunakan es sebagai wadah dan api suci untuk memurnikan pil, kecepatan pemurnian Luan sekarang sangat cepat. Seperti yang dia rencanakan, sebelum malam hari kedua, dia telah berhasil memurnikan dua pil facra air hitam. Namun, mempertahankan api dan es dalam bentuk ini dalam waktu lama menghabiskan banyak energinya. Bahkan roda nasibnya hampir habis. Dahinya penuh keringat. Tetapi karena ini, setelah satu hari dua malam pemurnian terus-menerus, Luan menemukan bahwa kekuatan dan alamnya sepertinya telah bergerak sambil mempertahankan dua jenis roda takdir dalam bentuk ini. Penemuan ini sangat menguntungkannya. Perlu dicatat bahwa apa yang dia cari saat ini adalah bagaimana meningkatkan budidayanya. Hal ini juga memperkuat keyakinannya untuk terus menciptakan one-way heavenly skill. Luan menghilangkan domain sembilan matahari yang menghanguskan dan berjalan keluar rumah. Segera, Du Guodong dan tiga orang lainnya datang ke halaman rumahnya. Setelah istirahat kemarin, Yan Yuexing sudah pulih dan tidak ada masalah besar. Saudara Du, kata Luan, bagaimana kabarnya? Apakah ada berita? Ya. Du Guodong menganggup dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat, kami pergi ke pelelangan aliansi Lone Moon tadi malam. Memang ada resep ramuan untuk pil ajaib seribu ular, dan ada dua buku. Kedua buku ini belum terjual. Kami pasti akan mendapatkannya. Luan tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi. 954. Laut jauh, pulau Lone Moon. Kelompok lima Du Guodong muncul bersama. Di bawah langit malam, pulau Lone Moon terang-benderang. Itu seperti koordinat di laut, tapi juga seperti surga. Itu sangat indah. Di bawah pimpinan Du Guodong, mereka berlima langsung menuju rumah lelang aliansi Lone Moon. Du Guodong menjelaskan sambil berjalan, rumah lelang Lone Moon Alliance seharusnya menjadi yang terbesar di laut ini. Ada juga banyak barang yang dijual. Jika Anda menginginkan sesuatu di masa depan, Anda bisa datang ke sini untuk membelinya. Luan berpikir sejenak dan bertanya, lalu, apakah mereka juga menjual barang di sini? Sama seperti kamar dagang. Tidak, kamar dagang adalah urusan delapan aliansi besar. Delapan aliansi besar semuanya memiliki pulaunya sendiri. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda dapat pergi ke pulau mereka. Tentu saja, delapan aliansi besar juga memiliki toko. Di pulau Lone Moon, hanya mereka yang bisa mendirikan toko di sini. Du Guodong menggelengkan kepalanya dan berkata, aliansi Lone Moon hanya mengadakan lelang. Semua barang harus dijual melalui lelang. Oleh karena itu, barang yang dilelang di sini biasanya sangat mahal atau barang yang ingin dijual oleh aliansi kepada orang lain. Luan menganggup dan mengikuti mereka berempat ke pintu masuk rumah lelang. Benar saja, semua rumah lelang di dunia serupa. Semakin besar rumah lelang, semakin mewah eksterior dan interiornya untuk menunjukkan status dan nilainya. Lelang ini juga memiliki biaya masuk, yaitu seribu koin emas per orang. Ini adalah tempat termahal yang pernah dikunjungi Luan. Namun, seribu koin emas tidak berarti apa-apa bagi guru surgawi tingkat enam. Terlebih lagi, Luan tidak menghabiskan seribu koin emas, melainkan sepuluh ribu koin emas. Pasalnya, dia meminta kamar pribadi dan tidak duduk di kursi biasa. Tak lama kemudian, mereka berlima tiba di kamar pribadi. Bahkan sepuluh ribu koin emas tidak berarti apa-apa bagi para guru surgawi ini, jadi kamar pribadi di lantai dua sangat penuh. Lobby di lantai satu pun semakin penuh. Lagi pula, laut ini sangat besar, jadi akan banyak barang bagus yang dilelang setiap hari. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua ingin meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan hal-hal baik. Tak lama kemudian, tibalah waktunya pelelangan dimulai. Seorang wanita yang sangat menawan dan i berjalan ke atas panggung. Tiba-tiba, terdengar sorakan dan siulan. Mau bagaimana lagi? Seorang guru surgawi tingkat enam juga manusia. Sama seperti bagaimana Yan Yuexing masih menangis karena kesakitan dan bagaimana hati Duguodong akan hancur demi istrinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk bersorak ketika melihat kecantikan yang begitu seksi. Wanita seksi itu sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia malah lebih tenang. Duduk di kamar pribadi di lantai dua, Luan sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menoleh sedikit dan mengambil secangkir teh untuk diminum. Selamat datang semuanya di lelang malam ini. Saya akan menjadi tuan rumahnya malam ini. Saya harap semua orang bisa lebih aktif. Barang malam ini sangat berbeda. Suara gadisi itu sangat menggoda. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini setiap malam, para guru surgawi ini masih memberikan wajahnya dan bersorak. Mari kita hentikan omong kosong itu dan mulai pelelangan dengan item pertama. Kata wanita mudai itu. Segera, seseorang mendorong produk pertama ke tengah panggung. Wanita mudai itu melangkah ke produk itu, tersenyum sambil berkata, produk pertama, inti kristal naga banjir ungu. Saat dia berbicara, wanita mudai itu tiba-tiba membuka penutupnya dan inti kristal besar muncul di rak pajangan. Ini adalah inti kristal ungu yang besar. Panjang dan lebarnya sekitar tiga kaki. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat inti kristal sebesar itu. Dibandingkan dengan inti kristal ini, yang dia kumpulkan sebelumnya seperti mainan. Di sampingnya, Du Guodong dan tiga lainnya menghirup udara dingin. Melihat ekspresi bingung Luan, Du Guodong menjelaskan, inti kristal naga banjir ungu ini berasal dari naga banjir ungu. Kekuatan naga banjir ungu berada di tingkat enam saat ia lahir. Saat mencapai usia dewasa, ia akan mencapai tingkat tujuh. Jika itu kuat, bahkan bisa mencapai level delapan. Bisa dikatakan sangat kuat. Setelah itu, Du Guodong melihat inti kristal besar di rak pajangan dan berkata, dari ukuran inti kristal ini, itu pasti inti kristal dewasa. Dengan kata lain, setidaknya itu adalah inti kristal tingkat tujuh. Luan menganggup dan bertanya, apa gunanya inti kristal ini? Ada banyak kegunaannya. Du Guodong buru-buru berkata, pertama-tama, naga air jiao ungu ini memiliki atribut petir dan air. Kamu harus tahu bahwa atribut petir sangat kuat di dalam air. Setelah inti kristal ini dimurnikan dan ditanamkan ke dalam senjata, itu setara untuk mendapatkan atribut lain secara gratis. Lebih penting lagi, ini adalah kemampuan tambahan dari naga air jiao ungu. Kemampuan ini sebanding dengan teknik surga tingkat ketujuh. Saya mendengar bahwa inti kristal naga banjir umu ini dapat digunakan untuk memurnikan pil, tapi saya tidak tahu kegunaannya. Dong Zuhai berkata dari samping, tapi jangan pikirkan itu. Inti kristal naga banjir umu ini pasti akan menjadi topik hangat malam ini. Aku tidak tahu apa yang harus kita tukarkan dengan itu. Tiga lainnya menganggup. Meskipun mereka juga menantikannya, mereka tahu bahwa benda ini bukan milik mereka. Daripada berharap berlebihan, lebih baik menunggu dan melihat. Luan menganggup. Memang masih terlalu dini baginya untuk membeli barang semacam ini. Terutama setelah dia menjadi guru surgawi tingkat enam, belati yang dia gunakan menjadi semakin tidak berguna. Ketika dia menciptakan keterampilan surgawi satu hukum, dia telah memikirkan senjata apa yang akan dia gunakan di masa depan dan senjata apa yang akan dia gunakan untuk melengkapi keterampilan surgawi satu hukum. Ini adalah masalah yang sangat penting baginya, dan dia tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Benar saja, begitu inti kristal naga banjir umu muncul, langsung menyulut antusiasme pelelangan. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan inti kristal dengan atribut petir ini. Segera, mereka mulai menawar. Seratus batu bulan. Seratus dua puluh. Mendengar begitu banyak orang meneriakan, batu bulan, Luan terkejut. Dia bertanya, apa itu batu bulan? Monstones, ini adalah metode penilaian Lonemun Alliance. Duguodong berkata, sebenarnya, tidak ada yang namanya batu bulan. Tapi seperti kata pepatah, jangan pamer kekayaanmu. Untuk melindungi semua orang yang mengajukan penawaran, aliansi Lonemun memiliki metode penilaiannya sendiri. Ini mencakup sebagian besar dari setiap item memiliki harga yang sesuai, yaitu batu bulan. Mendengar ini, Luan tiba-tiba mengerti. Dia menganggup dan bertanya, lalu bagaimana dengan pil facra air hitam? Kami secara khusus pergi untuk melihatnya kemarin. Pil facra air hitam setara dengan 200 hingga 250 batu bulan. Itu tergantung pada kualitas pil dan permintaan. Tapi paling tidak, itu tidak akan terjadi. Kurang dari 200. Duguodong segera berkata, Luan mengangguk. Itu berarti pil facra air hitam di tangannya bernilai setidaknya 600 batu bulan. Dia bisa membuat penilaian yang bagus. 150. 200 batu bulan. 500. Segera setelah ini dikatakan, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat ke sisi lantai pertama dan melihat seorang pria yang sangat arogan di atas meja bundar mengangkat tangannya. Setelah menyadari begitu banyak orang yang memandangnya, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah kerumunan dan berkata, jangan beri saya harga serendah itu untuk barang bagus seperti itu. Itu hanya membuang-buang waktu. Begitu hal ini dikatakan, seluruh tempat menjadi lebih sunyi. Luan juga melihat orang ini dan bertanya pada Duguodong, kakak Dhu, siapa orang ini? Duguodong meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, dia adalah putra dari Tetua Agung Aliansi Pembalik Laut, salah satu dari delapan aliansi besar. Namanya Gao Pei. Luan mengangguk. Meskipun nada suara orang ini sangat arogan, itu memang masuk akal. Harga inti kristal naga banjir ungu ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan tiga atau empat ratus batu bulan. Namun, lelang selalu dimulai dengan harga murah. Orang ini agak terlalu tidak sabar. 550. Seseorang berteriak. 850. Gao Pei berteriak lagi. Begitu ini dikatakan, semua orang di aula menarik nafas. Peningkatan tiba-tiba sebanyak 300 batu bulan. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh guru surgawi laut dalam biasa. Seluruh rumah lelang terdiam. Gao Pei mengangkat bahu dan tampak acuh-ta'acuh. Dia menoleh ke wanita seksi di atas panggung dan berkata dengan lantang, bagaimana? Jika tidak ada orang lain, cepat jual padaku. Jangan buang waktu. Wanita seksi itu bereaksi dan buru-buru berteriak ke seluruh aula. 850 batu bulan. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Pergi sekali. Pergi dua kali. Pergi tiga kali. Terjual. Hua. Seluruh aula menjadi gempar. Mereka tidak menyangka barang lelang pertama akan dibeli begitu saja. Hal ini membuat mereka sangat iri. Meskipun tidak jarang mengambil barang setelah pelelangan, orang ini adalah anggota dari Sea Flipping Alliance. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Pelelangan berlanjut. Barang lelang berikut ini juga sangat menarik. Setelah delapan item lelang berturut-turut, apapun yang dipedulikan semua orang akan dibeli oleh Gao Pei. Hal ini membuat semua orang menghela nafas kagum pada kekayaan orang ini. Bahkan Luan sedikit mengernyit. Dia hanya berharap orang ini tidak akan mengambil tindakan jika menyangkut resep pil. Kalau tidak, uangnya yang sedikit tidak akan cukup. Akhirnya, setelah barang lelang ke sembilan terjual, wanita seksi itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, sekarang, mari kita mulai pelelangan barang ke sepuluh. Saat dia mengatakan itu, wanita seksi itu tiba-tiba membuka sampulnya dan sebuah buku muncul di rak pajangan. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Teknik surgawi. Wanita seksi itu tidak membuat mereka tegang dan berkata dengan keras, item lelang ini adalah resep pil dari pil pemurnian seribu ular. Begitu dia mengatakan itu, empat orang di kamar pribadi Luan di lantai dua semuanya berdiri. 955 Suasana di dalam kotak tiba-tiba menjadi tegang. Meskipun Luan tidak berdiri, matanya menjadi dalam dan bermartabat. Itu bukan hanya karena kemunculan manual alkimia, tapi juga karena dia menyadari perubahan ekspresi orang-orang di lantai pertama. Jika fokus semua orang tertuju pada barang lelang, saat wanita seksi mengumumkannya, semua orang segera mulai melihat sekeliling, seolah-olah mereka memperhatikan siapa yang akan menawar. Dugaan Luan benar, dibandingkan dengan manual alkimia itu sendiri, orang-orang di sini lebih memperhatikan siapa yang akan menawarnya. Ini karena siapapun yang menawarnya pasti bisa menggunakannya. Di laut yang jauh ini, mustahil bagi siapapun untuk membelinya dan kemudian menjualnya kembali. Dengan kata lain, siapapun yang menawarnya bisa jadi adalah seorang alkemis level 7. Alkemis adalah profesi yang paling penting, dan status mereka bahkan lebih tinggi dari pandai besi. Bagaimanapun juga, seorang guru surgawi biasanya membutuhkan paling banyak dua jenis alat, satu untuk senjata dan yang lainnya untuk pertahanan diri. Namun, ramuan membutuhkan persediaan yang tidak ada habisnya, dan alkemis sama langkanya dengan pandai besi. Oleh karena itu, para alkemis menarik lebih banyak perhatian, apalagi seorang alkemis level 7. Melihat orang-orang ini melihat sekeliling, Luan semakin mengernyit. Bagian depan kotak itu benar-benar kosong, tidak ada dinding atau kaca. Jika dia menawar, dia pasti akan terlihat. Dia berpikir sejenak dan mundur ke sudut. Pada saat yang sama, dia menutupi kotak itu dengan sembilan matahari-matahari terik dan berkata kepada Duguodong, Kakak Du, kamu menawar. Harga tertinggi adalah 600. Duguodong tercengang saat mendengar ini, dan kemudian dia menyadari sesuatu. Dia menganggup dan berkata, Oke. Duguodong kemudian berteriak, 200 batu bulan. Melihat tidak ada yang menawar, Duguodong berteriak, 200 batu bulan. Saat pintu terbuka, semua orang di lantai pertama segera melihat ke arah kotak itu. Tidak hanya orang-orang di lantai satu, bahkan orang-orang di kotak lain di lantai dua pun berdiri dan melihat. Untuk sesaat, Duguodong menjadi fokus perhatian semua orang. Siapa orang ini? Kebanyakan orang bingung. Bagaimanapun, tim Duguodong tidak terkenal, dan mereka tidak sering datang ke rumah lelang. Wajar jika tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun meski begitu, seseorang yang mampu mengeluarkan 200 batu bulan bukanlah angka yang kecil. Diperhatikan oleh banyak orang, Duguodong juga sangat gugup. Bahkan telapak tangannya pun berkeringat. Dia merasakan persepsi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tidak peduli. Ketika gadis seksi itu mendengar ada seseorang yang menawar, mau tak mau dia terkejut. Resep pil ini sudah lama tidak dijual. Dia awalnya tidak punya banyak harapan, tapi dia tidak menyangka seseorang akan benar-benar menawar. Meskipun 200 batu bulan terlalu sedikit, rumah lelang tidak pernah menetapkan harga awal. Dia tidak ingin menjualnya setiap hari dan berharap bisa menjualnya secepatnya. 200 batu bulan, wanita itu berteriak, apakah ada harga yang lebih tinggi? Duguodong mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam, berdoa agar tidak ada yang berbicara. Wanita seksi itu melihat sekeliling dan berteriak lagi, pertama kali. Kedua kalinya. Saat jantung Duguodong berdebar kencang dan dia hendak menarik napas dalam-dalam dan bersorak, seseorang di kejauhan tiba-tiba berbicara di saat-saat terakhir. 400. Begitu ini dikatakan, semua orang menoleh dan tercengang. Penawarnya tidak lain adalah Gao Pei. Semua orang tercengang. Si Flipping Alliance memiliki seorang apoteker level 7 yang dapat menyempurnakan pil ilahi seribu pemurnian ular sendiri. Mengapa dia mengeluarkan uang untuk membeli resep pil ini? Duguodong juga tercengang dan langsung menatap Gao Pei. Dia menyadari bahwa Gao Pei juga sedang menatapnya. Dengan senyuman di wajahnya, Gao Pei berkata di depan semua orang, sangat disayangkan jika panduan pil ini hanya dijual seharga 200 koin emas. Terlalu menyanyiakan pemberian Tuhan, jika yang mulia menginginkannya, keluarkan lebih banyak uang. Seorang alkemis kelas 7 yang bermartabat pasti sangat kaya. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Menyelidiki? Ini adalah penyelidikan telanjang. Gao Pei sama sekali tidak menginginkan resep pil ini. Dia hanya ingin tahu apakah orang yang menawar di kamar pribadi ini adalah seorang apoteker level 7. Duguodong mengerutkan kening. Dia bertekad untuk mendapatkan resep pil ini. Dia mengertakkan gigi dan berteriak lagi. 500. 600. Gao Pei mengangkat tangannya lagi tanpa ragu. Ketika dia mengatakan ini, Duguodong mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. 600 batu bulan adalah batas yang diberikan oleh Luan. Meskipun dia ingin terus menawar, dia tidak berani membuka mulut. Jika dinilai bahwa barang yang ditawarkan tidak cukup selama penawaran, alian silonemun akan menghukumnya dengan berat. Melihat Duguodong terdiam, Gao Pei dan yang lainnya merasa kecewa. Jika dia benar-benar seorang apoteker level 7, 600 batu bulan tidak akan cukup untuk membuatnya berhenti menawar. Tampaknya orang ini bukanlah seorang apoteker level 7. Paling-paling, dia kenal dengan apoteker level 7. Ketika wanita itu melihat penawarannya dihentikan, dia segera mengumumkan bahwa resep pil itu milik Gao Pei. Kemudian, wanita seksi itu membuka sampul kedua dan berkata, saya punya resep pil lain untuk pil ilahi seribu pemurnian ular. Adakah yang menginginkannya? Di kamar pribadi, Duguodong mengepalkan tangannya. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan resep pil kedua. Dia segera berdiri dan berteriak, 400. Melihat orang ini menawar lagi, semua orang memandangnya dengan bingung. Mereka bahkan melihat orang-orang di belakang Duguodong. Gao Pei juga melihat orang ini. Dia berpikir sejenak tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Karena Gao Pei tidak mengatakan apapun, yang lain tentu saja juga tidak mengatakan apapun. Tak lama kemudian, resep pil kedua dijual ke Duguodong dengan harga 400 batu bulan. Melihat resep pilnya telah dibeli, Gao Pei menghela nafas lega dan duduk di kursinya. Yue Xing, Duguodong memandang istrinya dan berkata dengan penuh semangat. Yan Yue Xing juga tersenyum bahagia dan menganggup ke arah Duguodong. Setelah sekian lama, akhirnya pelelangan berakhir. Setiap orang yang berhasil membeli resep pil harus membayar dan mengambil barangnya. Kelompok lima orang Duguodong mengikuti staff ke kamar pribadi. Biasanya, hanya ada satu orang di ruangan itu, dan itu adalah penilai. Namun, ketika kelompok lima orang Duguodong masuk, mereka menyadari bahwa ada orang lain selain penilai. Orang ini bukanlah orang lain melainkan wanita I dari sebelumnya. Namun kini, dia mengenakan mantel yang menutupi seluruh bagian tubuhnya yang terbuka. Melihat wanita ini, kelompok empat Duguodong tercengang. Orang-orang yang bisa naik panggung ke pelelangan pasti memiliki status tinggi di alian Silonemun. Mereka berempat tidak berani mengabaikan dan segera membungkuh. Luan juga membungkuh. Kalian berlima tidak perlu bersikap sopan, kata wanita seksi itu sambil tersenyum. Bolehkah saya tahu apa yang akan Anda gunakan untuk membayar 400 batu bulan? Mendengar ini, Duguodong segera mengeluarkan dua eliksir berlian air hitam dari cincinnya. Luan memberikannya kepadanya setelah dia memenangkan penawaran. Dia meletakkan dua eliksir berlian air hitam di atas meja. Seketika, mata wanita I dan penilai berbinar. Mereka mengambil ramuan itu dan melihatnya dengan cermat. Mereka secara alami mengenali eliksir berlian air hitam. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah metode pemurnian ramuan berlian air hitam sangat canggih. Dapat dikatakan bahwa mereka belum pernah melihat metode canggih seperti ini sebelumnya. Pola ramuannya sangat jelas. Jika pola eliksir berlian air hitam lainnya unggul 5 poin, maka kedua ramuan ini akan unggul 10 atau bahkan 15 poin. Setidaknya hingga saat ini, mereka belum pernah melihat ramuan berlian air hitam dengan pola sejelas itu. Selain itu, pola es dan api yang mengelilingi ramuan itu juga sangat aneh. Seolah-olah pola es dan api telah mengunci semua energi ramuan tersebut. Seseorang tidak akan bisa mencium ramuan itu dari jarak jauh, tetapi jika seseorang mencium ramuan itu di dekat ramuan itu, dia akan bisa mencium aroma ramuan yang sangat kuat dan bahkan menyengat. Faktanya, jika itu terjadi di masa lalu, Luan tidak akan bisa melakukan ini. Namun, sejak dia menguasai api suci surga ke-9 dan es dalam tingkat yang lebih tinggi, kualitas ramuannya memang meningkat. Wanita seksi dan penilai saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Dugu Odong. Dia melihat wajah Dugu Odong yang gugup dan mengira sesuatu telah terjadi. Ramuan ini sangat bagus. Wanita seksi itu berkata, saya akan membelinya seharga 500 munstone. Sisa 100 munstone bisa Anda titipkan pada kami. Anda juga bisa segera menukarkannya dengan barang lain yang bernilai 100 munstone. Dugu Odong terkejut saat mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka pihak lain akan menawarkan harga setinggi itu. Dia segera berkata, oke. Kemudian, Dugu Odong sedikit bingung karena tidak tahu cara mendapatkan batu bulan. Dia berbalik dan melihat. Saat dia melihat ini, hati Luan langsung tenggelam. Dia segera berkata sambil tersenyum, kakak tidak sering datang ke sini, jadi batu bulan ini tidak ada gunanya. Mengapa kamu tidak menukarkan 100 batu bulan ini dengan bahan untuk memurnikan ramuan ilahi ular pemurnian seribu? Mungkin level itu 7 alkemis akan lebih bahagia lagi. Dugu Odong terkejut lagi. Dia segera menoleh ke wanita seksi itu dan berkata, ya, ya, ya. Saya ingin menukar materinya. Saya ingin sebanyak yang saya bisa. Oke, wanita seksi itu tersenyum ketika mendengar ini. Dia kemudian berkata kepada penilai, pergi dan minta seseorang menyiapkannya. Penilai itu menganggup dan pergi. Wanita seksi itu berkata kepada kelima orang itu, kalian berlima bisa menunggu di sini sebentar. Saya juga ingin ngobrol sebentar dengan kalian. Hati Luan sedikit membeku. Ini karena ketika wanita seksi itu mengucapkan kata terakhir, matanya kebetulan bertemu dengan matanya. Seolah-olah kata-kata itu ditujukan untuknya. 956 Karena identitas wanita seksi itu, Duguodong dan tiga lainnya saling memandang dan tidak berani menolak. Mereka semua menganggup dan duduk. Luan juga duduk, tapi dia tidak melihat wanita ini lagi. Wanita itu memandang mereka berlima dan tersenyum. Namaku Su Yunyan. Aku adalah pengurus pelelangan ini. Memang, secara logika, saya seharusnya tidak berada di sini, jadi saya tidak akan membuat Anda tegang. Saya akan secara langsung menyatakan tujuan saya datang. Karena kalian berlima dapat membeli resep ramuan kelas tujuh ini dan mengeluarkan ramuan berlian air hitam ini, itu berarti salah satu dari kalian berlima adalah alkemis kelas tujuh. Su Yunyan berhenti dan tersenyum. Atau, kalian berlima kenal alkemis kelas tujuh, kan? Mendengar ini, mereka berempat gemetar dan saling memandang. Sebelum datang, Luan telah memberitahu mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh melibatkan dia. Duguodong menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Su Yunyan, ini, ini urusanku sendiri. Terlebih lagi, aku di sini hanya untuk membeli sesuatu. Sepertinya aku tidak perlu memberitahumu. Tentu saja, Su Yunyan tersenyum dan berkata, jadi saya tidak akan memaksa Anda. Namun, setelah hari ini, saya khawatir lautan ini akan menyebar bahwa Anda berhubungan dengan seorang alkemis kelas tujuh. Akulah yang melecehkanmu sekarang, tapi jika kamu tidak memberitahuku, lebih banyak orang akan melecehkanmu. Mendengar ini, Duguodong tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Maksudku adalah, jika kamu mau memberitahuku, aku akan melindungimu atas nama alian Silonemun. Aku akan mengatakan bahwa alkemis kelas tujuh yang kamu kenal ada hubungannya dengan alian Silonemun. Dengan cara ini, tentu saja, tidak seseorang akan mengganggumu. Su Yunyan tersenyum dan berkata, bagaimana dengan kesepakatan ini? Ini, Duguodong ragu-ragu dan memandang yang lain. Namun, dia memandang Luan dari sudut matanya. Bagaimanapun, Luan adalah dalangnya dan dia harus mendengarkan Luan. Melihat Duguodong tidak melihatnya secara langsung, Luan merasa sedikit lega. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam perangkap wanita ini. Dia berkata, kakak Du, apotekar tingkat tujuh sepertinya mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengganggunya, dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang dia. Duguodong tercengang. Dia memandang Luan dan kemudian ke Su Yunyan. Dia menganggup dan berkata, ya, saya tidak bisa memberitahu siapapun. Bodoh. Hati Luan mencelos. Meskipun dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa di permukaan, hatinya telah benar-benar tenggelam. Benar saja, Su Yunyan segera menatapnya. Jika Duguodong bisa ragu sejenak setelah dia mengatakan ini, adalah benar baginya untuk berpura-pura mengingat masalah ini sebelum berbicara dengan Su Yunyan. Begitu dia menyebutkannya, dia langsung setuju. Meskipun dia telah menyembunyikannya dengan baik, itu adalah kegagalan total pada langkah terakhir, dan dia benar-benar terekspos. Su Yunyan tersenyum dan menatap Luan dalam-dalam. Setelah melihatnya, dia menoleh ke Duguodong dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan bertanya lebih banyak. Seorang apoteker tingkat tujuh memiliki temperamennya sendiri, jadi tidak nyaman bagi saya untuk mengganggunya. Mendengar kata-kata Su Yunyan, Duguodong merasa lega. Tiga lainnya sama, hanya Luan yang terlihat tenang, tapi hatinya panik memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak ingin mengungkapkan bahwa dia adalah seorang apoteker tingkat tujuh. Itu akan terlalu mencolok. Dia takut orang yang lebih berkuasa akan memperhatikannya dan mengungkap identitasnya. Kemudian, orang-orang dari keluarga Chu dan Jiang akan memburunya. Haruskah dia meninggalkan empat lautan selatan? Atau haruskah dia melakukan hal lain? Di sisi lain, Su Yunyan memandang Luan, yang sedang berbicara dengan empat orang lainnya. Awalnya dia bingung, tapi kemudian dia tersenyum. Dia sudah lama melakukan banyak hal di Pulau Lonemun. Dia tidak percaya bahwa dia telah salah menilai dia. Tidak lama kemudian, penilai kembali dari luar. Dia menyerahkan sebuah cincin kepada Su Yunyan dan mengatakan sesuatu kepada Su Yunyan. Su Yunyan sedikit menganggu, bangkit, dan berjalan ke Duguodong. Duguodong dan empat orang lainnya juga segera bangun. Ada resep obat mujarab di cincin interspatial ini dan total lima set bahan pemurnian. Su Yunyan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki lebih banyak pil facra air hitam di masa depan, kamu dapat menjualnya kepada kami, termasuk pil dewa seribu ular halus. Harga kami pasti akan memuaskanmu. Pikiran Duguodong tertuju pada ring. Dia dengan cepat menganggup dan mengambil cincin itu. Dia berkata kepada Su Yunyan, kalau begitu, kita pergi dulu. Aku tidak akan mengantarmu keluar, kata Su Yunyan sambil tersenyum. Segera, Duguodong dan empat orang lainnya meninggalkan rumah lelang. Di pavilion rumah lelang, Su Yunyan menyaksikan lima orang pergi melalui jendela. Senyumnya tidak pernah hilang. Supervisor Su, apakah Anda perlu saya memeriksa mereka berlima? Penilai bertanya. Kamu tidak perlu memeriksa semuanya, kata Su Yunyan sambil tersenyum, periksa saja yang termuda. Penilai tertegun, tapi dia tetap menganggup dan segera memberi perintah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut jauh, pulau Half Moon. Luan kembali ke halaman sendirian dan tidak membiarkan empat orang lainnya datang. Bagaimanapun, mereka berempat memiliki rumah sendiri dan Luan membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Resep dan bahan ramuan sudah ada di tangannya. Dia kembali ke kediamannya dan mengeluarkan resep dan bahan ramuan, meletakkannya di atas meja. Namun, dia hanya melihat sekilas dan berpikir keras lagi. Luan duduk di kursi dan sedikit mengernyit. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi. Awalnya, dia ingin pergi, tapi jika dia meninggalkan tempat ini, dia mungkin akan menghadapi situasi serupa lagi. Kecuali dia mengurung diri, akan ada banyak masalah selama dia bertemu orang. Hal itu tidak bisa dihindari. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pada akhirnya Luan tidak memilih untuk pergi. Dia menganggap apa yang akan terjadi selanjutnya sebagai pelatihan untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa mengatasi rintangan satu per satu, dia mungkin bisa meningkatkan wilayahnya. Jika dia terus berlari, bahkan kondisi pikirannya pun akan terpengaruh. Setelah mengambil keputusan, Luan tidak memikirkannya lagi. Sebaliknya, dia mengambil resep obat mujarab dan membacanya. Setelah membaca sebentar, Luan memahami bahwa ramuan pemurnian seribu ular adalah ramuan yang berspesialisasi dalam detoksifikasi. Apalagi menggunakan metode melawan racun dengan racun. Setidaknya sepertiga bahan yang digunakan dalam resep ramuan itu sangat beracun. Bahan-bahan lainnya adalah ramuan untuk racun-racun ini. Dengan kata lain, jika ada sedikit penyimpangan dalam kombinasi bahan, atau jika suhu dan waktu tidak dipahami dengan benar selama penyempurnaan, ramuan yang dimurnikan bukanlah ramuan detoksifikasi, tetapi ramuan yang benar-benar sangat beracun. Inilah kesulitan dalam memurnikan ramuan. Jika ada sedikit penyimpangan, itu akan menjadi ekstrim yang sangat berbeda. Kesulitan memurnikan ramuan pemurnian seribu ular jauh lebih tinggi daripada ramuan facra air hitam. Hanya saja kekentalan resep obat mujarabnya jauh lebih kental dibandingkan dengan ramuan facra air hitam. Luan tidak terburu-buru melihat materinya. Sebaliknya, dia fokus membaca resep ramuan. Dia harus benar-benar menghafal setiap kata dalam resep obat mujarab. Dia tidak bisa mengabaikan detail apapun. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk melihat resep ramuan saat memurnikan ramuan. Menghafal resep obat mujarab saja akan memakan waktu lama. Memurnikan ramuan tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa sama sekali. Namun, saat Luan sedang membaca resep ramuan selama sekitar 15 menit, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia mengangkat tangannya dan menutup resep ramuan itu. Dia menoleh untuk melihat ke luar jendela. Di luar jendela, bulan menggantung tinggi di langit. Di bawah sinar bulan yang cerah, sesosok tubuh anggun berdiri di tengah halaman. Luan mengerutkan kening dan berkata, karena kamu di sini, masuklah. Begitu dia selesai berbicara, orang di luar pintu berjalan menuju pintu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki rumah. Orang ini tidak lain adalah Su Yunyan, yang baru saja berpisah dengannya belum lama ini. Su Yunyan memandang Luan dan kemudian melihat resep ramuan di mejanya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia masuk ke dalam rumah dan duduk tepat di seberang Luan. Saya tidak menyangka Tuan Muda Lin tidak bersembunyi dari saya. Su Yunyan tersenyum seperti bunga. Dia memandang Luan dan menggodanya. Aku juga tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Luan berkata dengan lembut, alian silonemun sangat cepat. Mendengar kata-kata Luan, Su Yunyan tersenyum dan berkata, alian silonemun mengelola lautan ini. Tentu saja, mereka lebih mampu. Namun, tidak perlu banyak usaha untuk menyelidiki satu orang. Juga. Su Yunyan mengangkat alisnya dan berkata, juga, menurutku nama Lin Xiaoliu bukanlah nama aslimu. Luan bersandar di kursinya dan bertanya dengan tenang, mengapa menurutmu begitu? Guru surgawi tingkat enam manapun pasti mempunyai rasa bangga di hati mereka. Mengapa mereka menggunakan nama biasa seperti itu? Su Yunyan tersenyum dan berkata, saya dapat melihat bahwa Tuan Muda memiliki temperamen yang luar biasa dan juga orang yang cerdas. Meskipun saya belum pernah berbicara dengan Tuan Muda sebelumnya, Anda telah memenangkan hati saya. Benarkan. Melihat Su Yunyan yang percaya diri, ekspresi Luan tetap tenang tanpa perubahan apapun. Hal ini membuat senyuman di wajah Su Yunyan berangsur-angsur menghilang. Apakah tebakanku salah? Su Yunyan bertanya dengan ragu. Kamu menebak dengan benar, kata Luan. Su Yunyan mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Pria muda ini lebih sulit untuk dihadapi daripada kelihatannya. Lalu, Su Yunyan berhenti bercanda dan menarik napas ringan. Dia memandang Luan dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan langsung ke intinya. Saya ingin tahu, apakah Anda guru surgawi tingkat tujuh yang menyempurnakan pil berlian air hitam? 957 Di malam hari, Luan dan Su Yunyan saling berhadapan di dalam kamar. Jika itu orang lain, Luan pasti akan mengusir mereka. Namun, dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya melawan Su Yunyan. Karena dia berani datang, itu berarti dia bisa mengabaikan peraturan Pulau Half Moon. Dia adalah anggota aliansi Lonemun dan peraturannya ditetapkan untuk orang luar. Mendengar pertanyaan Su Yunyan, Luan bersandar di kursi dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, jadi bagaimana jika saya? Lalu bagaimana jika tidak? Apakah itu berarti kamu setuju? Mata Su Yunyan berbinar saat dia melihat ke arah Luan dan bertanya. Luan mengerutkan kening dan berkata, jika itu yang ingin kamu pikirkan, silakan lakukan. Su Yunyan menatap ekspresi Luan tetapi tidak dapat mendeteksi perubahan apapun. Setelah berpikir sejenak, Su Yunyan berkata, jika Anda seorang ahli pengobatan tingkat tujuh, Anda bisa menjadi konsekrator aliansi Lonemun. Anda tidak perlu membuat ramuan untuk kami siang dan malam. Anda cukup membantu kami ketika kami membutuhkanmu. Sebagai hadiah, Lonemun Alliance akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Pada saat yang sama, kami akan memberi Anda tanda dari Lonemun Alliance, yang berarti Anda adalah anggota dari Lonemun Alliance. Su Yunyan berkata, saya tidak berani menjanjikan hal lain. Selama Anda mengambil token itu, tidak ada seorang pun di lautan ini yang berani menyentuh Anda. Luan mengangkat alisnya dan bertanya, seluruh empat laut selatan. Tentu saja tidak. Su Yunyan tercengang. Dia tersenyum dan berkata, empat laut selatan terlalu besar dan terdapat terlalu banyak aliansi dan pertemuan. Aliansi Lonemun hanya mengelola lautan ini. Namun, lautan ini pun cukup besar. Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan bisa keluar. Mendengar kata-katanya yang lugas, Luan tidak marah sama sekali. Dia mengangguk sedikit dan berkata, terima kasih telah memberitahuku hal-hal ini. Namun, sayang sekali aku bukan ahli pengobatan tingkat tujuh. Aku hanyalah guru surgawi tingkat enam yang biasa. Maaf telah mengecewakanmu. Su Yunyan terkejut saat mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, karena Tuan Muda tidak mau mengakuinya, maka saya tidak akan memaksamu. Di masa depan, jika Tuan Muda sudah memikirkannya dengan matang, silakan mencari saya. Saya akan menunggu kedatangan Tuan Muda. Luan mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengantarmu pergi, Supervisor Su. Mendengar perintah untuk pergi, Su Yunyan tidak keberatan sama sekali. Dia berdiri sambil tersenyum dan berjalan menuju pintu. Tapi saat dia sampai di pintu, dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Luan. Luan juga memandangnya, dan mata mereka bertemu. Tuan Muda, percayalah, cepat atau lambat Anda akan memasuki alian Silonemun. Su Yunyan menyipitkan matanya dan berkata dengan nada ringan sambil tersenyum. Luan sedikit mengernyit saat dia melihat Su Yunyan meninggalkan ruangan. Setelah dia merasakan bahwa wanita itu memang telah pergi, Luan bergerak dan mengalihkan pandangannya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil resep pil dari samping dan terus membaca. Kenyataannya, dia benar-benar harus bergabung dengan Lonemun Alliance. Baru kemarin malam, dia menyinggung orang tak dikenal. Jika dia mendapat dukungan dari Lonemun Alliance, pihak lain pasti tidak akan berani melakukan apapun padanya, dan juga tidak akan berani mencari masalah dengan tim. Tapi, begitu dia bergabung dengan Lonemun Alliance, dia harus bertemu banyak orang. Luan tidak berani mengambil risiko ini. Begitu dia kalah, dia pasti akan mati. Menarik nafas dalam-dalam, Luan tidak membiarkan dirinya memikirkan hal-hal ini. Dia melihat resep pilnya, dan membacanya dengan serius sepanjang malam. Keesokan harinya, siang hari. Setelah bertemu dengan Duguodong dan yang lainnya, Luan memberitahu mereka bahwa dia sedang bersiap untuk memurnikan pil. Hal semacam ini tidak dapat disembunyikan dari mereka, karena dia membutuhkan banyak waktu untuk mencoba menyempurnakannya. Ketika mereka berempat mendengar kata-kata Luan, mereka saling memandang. Duguodong kemudian bertanya, Saudara Lu, apakah Anda benar-benar seorang apotekar tingkat 7? N. Luan mengangguk. Ya, mereka berempat secara bersamaan menghirup udara dingin. Setelah mendapat jawaban positif, mereka semakin terkejut, bahkan kulit kepala mereka pun mati rasa. Tadi malam ketika mereka berempat kembali, mereka menebak-nebak sepanjang malam. Mereka tidak menyangka Luan benar-benar menjadi salah satunya. Tapi kekuatanmu adalah, Dong Suhe buru-buru bertanya. Secara kebetulan dan kebetulan, saya menemukan metode lain untuk memurnikan pil. Luan tidak menjelaskan banyak hal, dan berkata, Saya perlu waktu lama untuk memurnikan pil. Setelah saya berhasil, saya akan mencari kalian. Baiklah-baiklah, Anda menyempurnakannya perlahan, kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Duguodong buru-buru berkata, Ada satu hal lagi. Luan memandang Duguodong dan berkata, Jika ada yang bertanya tentang apotekar tingkat 7, Anda harus mengatakan bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang saya, saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Mendengar jawaban Luan, Duguodong tercengang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan tidak mau menyebarkan kabar baik ini, dia segera menganggup dan berkata, Jangan khawatir, kami pasti tidak akan memberitahu siapapun. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Kekaisaran Montenegro, di dalam ibu kota Kekaisaran. Di jalan komersial yang ramai, ada sebuah toko kecil. Liu Yi dan Liu Lan sedang duduk di kursi di dalam, melihat sekeliling mereka. Baru pagi ini, Liu Yi menghabiskan uang untuk membeli toko ini. Meskipun itu hanya sebuah toko kecil, dan tidak bisa dibandingkan dengan toko-toko mewah Liu Yi di Meteor Trail City dan Purple Lake City, ini adalah Kekaisaran Montenegro. Hanya dengan membeli toko kecil di jalan komersial yang ramai ini, Liu Yi menghabiskan hampir seluruh tabungannya. Toko ini awalnya menjual barang antik, jadi dekorasi dan gaya tokonya cukup bagus. Tidak perlu banyak perubahan untuk bisa beroperasi. Yang membuat Liu Lan mengapresiasi kemampuan bisnis Liu Yi adalah setelah mereka berdua berjalan-jalan di jalan komersial kemarin, Liu Yi telah memutuskan beberapa toko. Setelah melakukan perbandingan berulang kali, Liu Yi akhirnya memilih yang ini. Tentu saja yang terpenting adalah pemilik toko ini sama sekali tidak berniat menjual tokonya. Penjualan rumah tersebut adalah hasil Liu Yi minum beberapa cangkir teh bersama pemiliknya kemarin. Yang lebih buruk adalah pihak lain bahkan tidak menukarkan barang tersebut dengan Liu Yi. Sebaliknya, itu hanyalah pertukaran kosong. Hal ini membuat Liu Lan tercengang. Namun, meski dia terkejut, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Dia bertanya, Kak, kenapa kamu tidak menyewanya? Kenapa kamu bersikeras membelinya? Dia juga hadir saat mereka minum teh kemarin. Pemiliknya dengan jelas mengatakan bahwa mereka bisa menyewakannya kepada mereka. Menyewa akan menghemat banyak uang dibandingkan membelinya. Uang yang dihemat juga bisa digunakan untuk berbisnis. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Namun, ketika Liu Yi mendengar perkataan Liu Lan, dia tersenyum dan berkata, Adik bodoh, jika saya ingin berbisnis di sini, pertama-tama, saya harus memastikan tidak ada kekhawatiran. Dengan kata lain, stabilitas. Saya tidak memiliki kemampuan khusus. Apa yang saya katakan tadi malam hanya untuk membingungkan pemiliknya. Bagaimana jika dia menyadarinya atau menyesalinya dan ingin mengambil kembali rumah itu? Sekarang, akta itu ada di tangan saya. Kami pergi ke pemerintah semalaman untuk membuktikannya. Sekarang kesepakatan sudah selesai. Tidak ada yang bisa menarik kembali kata-kata mereka. Liu Yi berkata sambil tersenyum, Tentu saja, saya tidak pernah menyewa rumah ketika saya berbisnis. Ini adalah salah satu kebiasaan saya. Liu Lan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya dengan heran, Kak, manfaat yang kamu katakan kemarin? Semuanya palsu. Setengah asli dan setengah palsu. Liu Yi berkata sambil tersenyum, Tetapi jika saya jadi dia, saya tidak akan pernah menjualnya. Liu Lan bergumul dalam hatinya dan bertanya, Tetapi jika itu masalahnya, bukankah kita merugikan orang? Merugikan orang. Liu Yi tercengang. Lalu dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Senyuman penuh arti muncul di bibirnya dan dia berkata, Dalam dunia bisnis, selama tidak ada perampokan, tidak ada aturan. Dia menjual rumah itu kepadaku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia bodoh dan tidak sepintar saya. Ini sama dengan hukum rimba di dunia ini. Selama saya bisa menjadi lebih kuat, Saya tidak keberatan melakukan apapun yang saya inginkan. Liu Lan memandang Liu Yi dengan bingung, Tapi Liu Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia kenal Liu Lan. Liu Lan adalah orang yang dimanja sejak kecil Dan memiliki kepribadian yang sangat sederhana. Dunia ini berbahaya. Tidak ada orang baik yang bisa naik ke puncak. Sebaliknya, semakin licik atau semakin buruk, Mereka akan semakin sukses. Saat keduanya terdiam dan tidak berbicara, Tubuh Liu Lan tiba-tiba bergetar. Lalu terdengar teriakan nyaring dari luar pintu. Tepat ketika Liu Lan hendak mengatakan sesuatu, Yang Rong langsung mendekati pintu. Pintunya tidak tertutup. Melalui pintu, Liu Yi melihat dengan matanya sendiri Seekor burung merah berukuran sedang muncul di luar jalan. Di atas burung merah itu berdiri salah satu dari sedikit orang Yang pernah dilihatnya di Kekaisaran Montenegro. Nona Liu, sudah lama tidak bertemu. Tuan muda ketiga melompat turun dari punggung burung itu Dan membuka kipas lipatnya dengan suara, Dia memandang Liu Yi dan tersenyum. 958 Melihat orang ini, Liu Yi langsung mengerutkan kening. Namun, wajah Tuan muda ketiga ini berseri-seri. Dia melambaikan kipasnya dan melangkah masuk Tanpa niat memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Ketika dia tiba di depan Liu Yi, Matanya bersinar ketika dia berkata, Sudah kubilang padamu bahwa aku pasti akan bertemu Nona Liu lagi. Aku tidak menyangka hal itu akan datang secepat ini. Sepertinya surga sedang menantikannya. Saya. Saat dia berbicara, Mata Tuan muda ketiga menyapu tubuh anggun Liu Yi. Liu Yi mengerutkan kening dan segera berdiri di depan Liu Yi. Dia memarahi Tuan muda ketiga, Kamu tidak diterima di sini. Melihat Liu Lan tiba-tiba berdiri di depannya, Tuan muda ketiga secara alami tahu bahwa Dia adalah guru surgawi tingkat 6. Namun, Dia juga seorang guru surgawi tingkat 6. Ada penjaga di luar jadi dia tidak takut sama sekali. Nona Liu Lan sebenarnya sangat cantik, Tapi hatiku sudah menjadi milik orang lain. Jangan cemburu. Tuan muda ketiga memandang Liu Lan Dan tersenyum bahagia. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, Kamu bisa ikut denganku saat adikmu menikah. Selama adikmu setuju, Tidak masalah jika aku menikah denganmu. Anda, Mendengar ini, Ekspresi Liu Lan langsung menjadi marah. Dia langsung melayangkan pukulan ke Tuan muda ketiga. Liu Lan menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Bahkan Tuan muda ketiga tidak menyangka dia begitu keras kepala dan berat. Dia segera mundur dan menggunakan kekuatannya untuk membatasi ruang di sekitarnya, Memblokir semua pukulan Liu Lan. Cek, cek, cek. Tuan muda ketiga mundur dan menggelengkan kepalanya. Meski bagiku toko ini hanyalah setetes air di lautan, Seharusnya itu semua adalah aset adikmu, bukan? Jika toko ini hancur maka toko lainnya juga akan ikut hancur. Kecuali kamu menjual adikmu kepadaku, Kamu tidak akan mampu membayarnya. Anda, Liu Lan sangat marah. Dia menatap Tuan muda ketiga dengan mata penuh amarah. Namun, Tuan muda ketiga benar. Dia terlalu impulsif sekarang. Dia tidak bisa begitu saja menghancurkan barang-barang di sini. Duduk. Tiba-tiba, Liu Yi berbicara dari belakangnya. Liu Lan terkejut. Dia berbalik untuk melihat adiknya dan duduk dengan marah. Setelah Liu Yi melihat Liu Lan duduk, Dia menoleh dan mengangkat mata indahnya untuk melihat Tuan muda ketiga. Hari ini, riasannya tidak tipis atau tebal, Namun memiliki pesona menggoda yang berbeda Yang membuat jantung Tuan muda ketiga berdetak lebih cepat. Saya masih belum tahu nama Tuan muda ketiga. Suara Liu Yi tenang. Di akhir kata-katanya, dia mengangkat matanya dan menatap Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga tertegun sejenak dan segera menarik diri dari keadaan tergila-gilanya. Dia tersenyum pada Liu Yi dan menangkupkan tangannya, berkata, Ini salahku karena aku tidak memperkenalkan diri selama tiga pertemuan kita. Nama keluarga saya adalah Ouyang, Dan ayah serta ibu saya memberi saya nama Yi, Yang artinya kesetiaan dan kebenaran. Tapi saya tidak menyukainya, Jadi saya memberi nama pada diri saya sendiri, disebut juga Ouyang Yi. Tapi itu nama yang membanggakan. Mendengar perkataan pihak lain, Liu Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Tuan muda Ouyang memang luar biasa. Dia bahkan bisa mengubah namanya sesuka hati. Bagaimana Tuan muda Ouyang keluar dari penjara kamar dagang pangeran cerah sebulan yang lalu? Anda, dada Ouyang Yi terasa sesak saat mendengar ini. Hal ini telah menjadi lelucon terbesarnya. Bahkan teman-temannya pun mendiskusikannya secara pribadi. Meski mereka tidak berani mengatakannya dihadapannya, Orang-orang akan menunjuk ke arahnya bahkan saat dia berjalan di jalan. Itu sangat menjengkelkan. Namun, Ouyang Yi menarik napas dalam-dalam. Meskipun masalah ini disebabkan oleh Liu Yi, Dia mencintai wanita ini dan tidak akan melampiaskan kemarahannya padanya. Dia tersenyum dan berkata, Bahkan kamar dagang pangeran cerah tidak mempunyai kemampuan untuk mengurungku. Tapi saya ingin tahu apakah Nona Liu ada di sini untuk menetap. Saat dia berbicara, Ouyang Yi melihat sekeliling dan berkata, Jika Nona Liu ada di sini untuk berbisnis, Mengapa membeli rumah kecil seperti ini? Katakan saja padaku dan aku akan memberimu setengah jalan. Meskipun nada bicara Ouyang Yi tidak serius, Matanya serius. Dia memandang Liu Yi dan ingin dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Melihat betapa bangganya Ouyang Yi, Liu Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Uangmu adalah uangmu. Mengapa kamu pamer di sini? Namun, orang yang menghentikannya bukanlah Ouyang Yi, Melainkan Liu Yi. Dia memandang ke arah Ouyang Yi dengan penuh arti dan berkata, Bisakah kamu benar-benar memberiku setengah jalan? Tentu saja. Melihat reaksi Liu Yi, Ouyang Yi langsung berkata, Saya satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini, Dan saya akan mewarisi aset keluarga di masa depan. Selama kamu menikah denganku, Apalagi setengah jalan, Seluruh kamar dagang Saoling akan menjadi milikmu. Mendengar perkataan Ouyang Yi, Mata Liu Yi tiba-tiba meredup. Dia tidak memandangnya dan berkata, Ternyata ada syarat untuk memberiku sesuatu. Membosankan sekali. Ouyang Yi tercengang. Memang tidak ada syarat untuk memberikan sesuatu kepada wanita yang dicintainya. Dia terlalu cemas. Wanita di depannya jelas bukan wanita biasa. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kemudian Ouyang Yi menarik nafas dan berkata kepada Liu Yi, Ini salahku. Kalau begitu, Aku akan memberimu setengah jalan. Jalan ini, Mulai dari sini, Semua toko di timur akan menjadi milikmu sebelum malam ini. Liu Yi menatap Ouyang Yi lagi dan berkata, Kalau begitu, Saya akan berterima kasih sebelumnya. Nona Liu, Sama-sama. Mendengar ucapan terima kasih Liu Yi, Wajah tampan Ouyang Yi langsung berseri-seri. Dia melambaikan kipasnya dan berkata, Di masa depan, Bisnis apapun yang ingin Anda lakukan, Anda dapat mendiskusikannya dengan kamar dagang Shaoling. Saya akan memberi perintah selamat tidak rugi, Kami akan melakukan sebanyak yang Anda mau. Liu Yi tersenyum dan berkata, Kalau begitu saya akan berterima kasih atas dukungan Anda, Tuan Muda Ouyang. Hei, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ouyang Yi melambaikan tangannya dan berkata, Dan jangan panggil aku Tuan Muda Ouyang di masa depan. Aneh sekali, Jika kamu tidak keberatan, Kamu bisa memanggilku Kakak Yi. Sekarang kita sudah selesai berbicara, Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Liu Yi memandang ke arah Ouyang Yi, Bangkit dan berkata dengan lembut, Aku tidak akan mengantarmu keluar. Ouyang Yi tercengang. Dia tidak menyangka akan diminta pergi secepat ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Saya hanya ingin menanyakan satu hal. Nona Liu, Apakah Anda benar-benar akan tinggal di ibu kota untuk waktu yang lama? Ya, Liu Yi tidak berbohong. Oke, Ouyang Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Liu Yi, Perjalanan masih panjang. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Ouyang Yi berbalik dan pergi, Langsung menuju pintu. Dia berdiri di atas burung merah dan pergi dengan penjaga di sampingnya. Setelah memastikan bahwa dia telah pergi, Liu Lan bangkit dan bergegas ke sisi Liu Yi. Dia berkata dengan cemas, Kak, Bagaimana kamu bisa menerima hadiahnya? Liu Yi menoleh untuk melihat Liu Lan dan bertanya, Mengapa saya tidak bisa menerimanya? Dia jelas tertarik padamu. Dia berusaha menyenangkanmu. Liu Lan berkata dengan cemas, Apakah kamu masih akan bersamanya? Siapa bilang aku harus bersamanya setelah menerima hadiahnya? Liu Yi duduk dan berkata dengan santai, adalah urusannya memberi saya hadiah. Saya hanya bertanggung jawab untuk menerimanya. Liu Lan tercengang. Dia bertanya, Kakak, Apakah kamu memanfaatkan dia? Ya, Liu Yi mengangkat kepalanya dan menatap Liu Lan. Dia berkata dengan lembut, Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak keberatan menggunakan beberapa trik dalam bisnis. Saya ingin menggunakan setiap kelebihan yang saya miliki. Dia tertarik padaku secara alami, dia harus dimanfaatkan olehku. Saya tidak pernah memberitahunya bahwa dia punya peluang. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Petik 2. Petik 2. Liu Lan memandang Liu Yi dengan bingung. Meskipun Liu Lan telah menemani Liu Yi dalam banyak transaksi bisnis dan bahkan banyak membantu di kamar dagang Al-Qaid di kota Danau Ungu, ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi Liu Yi yang ini. Sisi jahat ini. Faktanya, Liu Yi bukanlah orang yang baik hati. Ketika dia masih di Starfire City, dia menggunakan banyak trik kotor untuk menggulingkan Starfire Trade Union. Kalau tidak, bagaimana mungkin lebih dari separuh serikat buru Starfire bisa mengkhianatinya dalam sekejap. Liu Yi memandang Liu Lan dengan tidak percaya. Dia tahu Liu Lan perlu waktu untuk beradaptasi. Jika dia benar-benar tidak bisa beradaptasi, dia tidak akan memaksanya. Dia akan mengirimnya kembali ke kota Serigala Hitam dan tinggal di sini sendirian. Setelah sekian lama, Liu Lan akhirnya pindah. Dia memandang Liu Yi dengan ragu-ragu dan berkata, tetapi kertas tidak dapat membungkus api. Jika Woyang Yi tahu bahwa Anda memanfaatkannya, atau bahkan keluarganya mengetahui bahwa Anda menggunakan satu-satunya tuan muda mereka, bukankah mereka akan melakukan sesuatu? Kepadamu. Tidak apa-apa. Liu Yi tersenyum dan berkata, saat berbisnis, Anda selalu harus menanggung risiko kegagalan. Itu tergantung apakah keuntungannya cukup besar. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menunda mereka sampai Lu Lan kembali. Dia bisa mengurus kamar dagang Saoling sendirian. 959. Kekaisaran Montenegro, kamar dagang Saoling. Setelah Woyang Yi kembali ke kamar dagang Saoling, kedua penjaga yang mengikutinya akhirnya bertanya, Tuan muda, apakah Anda serius tadi? Woyang Yi tertegun dan bertanya, Apa maksudmu? Itu, beri dia setengah jalan. Penjaga itu ragu-ragu dan menundukkan kepalanya. Omong kosong, tentu saja aku serius. Woyang Yi mengerutkan kening dan segera berkata, Kapan aku pernah mengingkari janjiku? Sekarang kirim seseorang untuk berbicara dengannya. Kamu harus meletakkan semua perbuatan di mejanya sebelum malam ini. Iya, kedua penjaga itu buru-buru menerima perintah itu dan berjalan keluar rumah. Namun, tidak lama setelah mereka keluar, mereka kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang sedang berjalan bersama seorang pembantunya. Melihat hal itu, kedua penjaga itu segera membungkuk dan berkata, Salam, Nona Kedua. Orang yang ditundukkan oleh para penjaga adalah Nona Kedua Kamar Dagang Saoling, Ouyang Yan. Dia melihat kedua penjaga yang sedang terburu-buru dan bertanya, Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Kedua penjaga itu saling memandang dan ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengatakan sesuatu. Ouyang Yan mengangkat alisnya dan memarahi, Apa? Kamu tidak berani menjawab pertanyaanku. Kedua penjaga itu terlonjak ketakutan saat mendengar ini dan buru-buru menceritakan semua yang baru saja terjadi. Mendengarkan kedua penjaga itu, wajah Ouyang Yan menjadi semakin merah. Dia bertanya dengan keras, di mana dia sekarang? Setelah penjaga yang pemalu menunjukkan jalan, Ouyang Yan bergerak dan langsung menuju ke arah di mana kakaknya berada. Segera dia menemukan rumah itu, dan Ouyang Yi secara alami merasakan kedatangan saudara perempuannya. Dia berbalik untuk melihat ke pintu dan melihat saudara perempuannya muncul. Melihat ekspresi marah adiknya, Ouyang Yi tertegun dan bertanya, Siapa yang membuatmu begitu marah? Siapa yang membuatku marah? Ouyang Yan berjalan di depan Ouyang Yi dan mengarahkan jarinya ke kepala Ouyang Yi. Dia berkata dengan marah, Selain kamu, siapa lagi yang bisa membuatku marah? Aku, apa yang telah kulakukan padamu? Ouyang Yi merasa tidak nyaman ditusup kepalanya dan buru-buru menghindar. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Apakah kedua penjaga itu memberitahumu? Kenapa? Aku tidak tahu. Ouyang Yan berkata dengan marah, Dia baru saja datang ke sini dan kamu sudah menemukannya. Kamu benar-benar berusaha keras. Terakhir kali, dia membuatmu dikurung oleh kamar dagang dan mempermalukan kamar dagang Saoling. Sudahkah kamu lupa? Bukan dia yang mengurungku, kata Ouyang Yi dengan sedih. Melihat ekspresi kakaknya, Ouyang Yan semakin marah. Kali ini, kamu memberinya setengah jalan. Apakah jalan itu milik keluarga kita? Berapa banyak uang yang akan dihasilkannya? Saya akan membiarkan Anda menghitungnya. Ini, Ouyang Yi menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Saya juga telah menghasilkan banyak uang untuk keluarga selama bertahun-tahun. Saya hanya mengambil sebagian darinya, tetapi itu seharusnya cukup untuk membeli setengah jalan. Kamu adalah tuan muda ketiga. Tugasmu adalah menghasilkan uang untuk keluarga. Ouyang Yan jengkel karena kegagalannya memenuhi harapannya. Izinkan aku bertanya lagi, kamu memberinya setengah jalan, apakah dia masih tidak menyukaimu? Mendengar perkataan adiknya, Ouyang Yi mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata, Dia tidak menyukaiku sekarang, tapi bukan berarti dia tidak akan menyukaiku di masa depan. Apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Kapan aku pernah peduli padamu saat kamu sedang bermain-main? Tidak peduli apa yang Anda lakukan di masa lalu, Anda tidak pernah mengacaukan otak Anda. Kenapa kamu begitu bodoh kali ini? Ouyang Yan berkata dengan keras, dia memanfaatkanmu. Aku tahu, Ouyang Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Melihat reaksi kakaknya, Ouyang Yan tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan bingung, Kamu tahu dia memanfaatkanmu. Tentu saja, aku tidak bodoh. Ouyang Yi memutar matanya ke arah adiknya. Titik, Ouyang Yan menatap kakaknya dengan kaget dan bertanya, Lalu kenapa? Karena aku cinta dia, Ouyang Yi tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa salahnya membelanjakan uang untuk orang yang kucintai? Digunakan berarti aku berharga baginya. Karena aku berharga, dia tidak bisa meninggalkanku. Dan jangan khawatir, kakak kedua, saya pasti akan mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, uang yang saya investasikan akan tetap kembali. Tapi dia sudah menjadi istri orang lain. Ouyang Yan mengomel lagi, Terakhir kali kamu memberitahu ayah tentang hal ini, dia sangat marah. Apakah kamu tidak ingat? Titik, Ouyang Yi terdiam beberapa saat. Dia membuang ekspresi santai di wajahnya dan menatap adiknya. Dia berkata dengan lembut, Kakak kedua, jangan khawatirkan masalahku. Jangan biarkan siapapun menemukan masalah dengannya. Biarkan aku menangani ini sendiri. Oke. Kamu, Ouyang Yan menatap kakaknya yang keras kepala dan hampir meledak marah. Dulu, tidak ada wanita yang bisa menjaga hati kakaknya. Dia khawatir kakaknya akan terus seperti ini. Namun kali ini, ia berharap sang kakak tetap menjadi playboy, sehingga keluarga tidak perlu khawatir. Namun, melihat tatapan serius kakaknya, dia bahkan tidak bisa menolak. Kakaknya seperti ini. Saat Anda bercanda, tidak peduli bagaimana Anda memukul atau memarahinya, dia tidak akan melawan. Tapi begitu dia serius, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk menyangkal keputusannya. Sungguh, lupakan saja, aku tidak peduli. Ouyang Yan memandang kakaknya dan akhirnya meletakkan tangannya dan berkata tanpa daya, Kamu bisa memutuskan masalahmu sendiri, tapi premisnya adalah kamu tidak bisa menyakiti keluarga dan kamar dagang Saoling. Kamu tidak bisa menyakiti ayah dan ibu, mengerti. Aku tahu. Ouyang Yi memandang adiknya dan mengangguk, jangan khawatir. Juga, Ouyang Yan memandang kakaknya dan mengerutkan kening, aku bisa mengabaikannya, tapi bagaimana dengan putri? Mendengar kata putri, alis Ouyang Yi langsung berkerut. Sang putri menyukaimu. Wanita yang kamu sukai di masa lalu tidak memiliki akhir yang baik. Ouyang Yan berkata dengan suara rendah, sebulan yang lalu, putri sangat marah ketika dia mengetahui masalahmu. Dia telah mencarinya kemana-mana. Sekarang setelah dia menyerahkan diri ke pintu, sang putri pasti akan menemukan masalahnya. Anda dapat menghentikan saya untuk pergi, tetapi bisakah Anda mengendalikan sang putri? Kerutan di dahi Ouyang Yi semakin dalam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Pikirkan baik-baik, sang putri memiliki kekuatan yang besar. Jangan biarkan dia menyentuh kamar dagang. Ouyang Yan tidak melanjutkan dan berkata, pikirkan sendiri. Aku pergi. Setelah melihat adiknya pergi, Ouyang Yi duduk kembali di kursinya dan minum secangkir teh. Dia menghela nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Memang benar sang putri sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu putri di sebuah pesta. Ia melihat kecantikan sang putri, maka ia berusaha merayunya. Ia tidak menyangka sang putri akan jatuh cinta padanya. Dia tidak merasakan apapun sebelumnya, tapi sekarang dia sangat tertekan. Jika dia benar-benar ingin melindungi Liu Yi, dia harus membiarkan Liu Yi meninggalkan tempat ini. Delapan benua kuno sangatlah besar. Dia bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak dapat ditemukan. Tetapi jika itu masalahnya, itu berarti dia tidak akan bertemu Liu Yi lagi. Dia egois. Dia tidak ingin melakukan itu. Selain sang putri, bagaimana membantu Liu Yi mendirikan kamar dagang adalah masalah lain. Jika dia membantunya atas nama kamar dagang Saoling, itu akan menimbulkan banyak kritik. Hal ini juga akan membuat tiga keluarga lainnya menebak apakah kamar dagang Saoling akan melakukan sesuatu yang akan membawa krisis pada kamar dagang. Jadi, jika dia ingin membantu Liu Yi, dia harus melakukannya secara diam-diam dan atas namanya sendiri. Bagaimanapun, fakta bahwa dia menyukai wanita ini diketahui seluruh kota. Dia tidak peduli jika lebih banyak orang yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Ouyang Yi menggaruk kepalanya dengan keras. Dia bahkan mengacak-acak rambutnya yang disisir rapi. Untuk pertama kalinya, dia merasa otaknya tidak cukup. Tidak peduli apa, dia harus berbicara dengan putri terlebih dahulu. Dua jam kemudian, Ouyang Yi masih berada di kamarnya, minum teh dan berpikir. Pada saat ini, seorang penjaga yang telah pergi sebelumnya kembali. Dia berkata kepada Ouyang Yi dengan cemas, Tuan muda, banyak toko yang meminta harga selangit. Beberapa toko bahkan tidak mau menjual. Apa yang harus kita lakukan? Ouyang Yi mengerutkan kening dan melihat waktu. Hanya tinggal dua jam lagi sebelum langit menjadi gelap. Dia tidak ingin mengingkari janjinya kepada Liu Yi pada hal pertama yang dia janjikan padanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Ouyang Yi berdiri dan berkata kepada penjaga, Panggil mereka semua. Saya akan berbicara dengan mereka secara pribadi. 960. Tujuh hari kemudian. Laut jauh, Pulau Half Moon. Di halaman, pintu dibuka dan Luan keluar. Dia memandangi sinar matahari di halaman dan menghela nafas panjang. Setelah tujuh hari penyempurnaan tanpa henti, dia akhirnya berhasil menyempurnakan ramuan pemurnian seribu ular. Namun, dia telah menggunakan semua bahan dan hanya berhasil menyempurnakan satu ramuan. Namun, Luan tahu bahwa untuk orang seperti dia yang belum pernah menyempurnakan ramuan pemurnian seribu ular sebelumnya, dia sangat beruntung bisa berhasil hanya dengan enam set bahan. Dengan ramuan pemurnian seribu ular ini, racun Yan Yue Xing dapat disembuhkan dan dia akan mendapatkan ramuan tingkat tujuh lainnya. Setelah memasukkan ramuan ke dalam botol dan menutup-tutupnya, Luan meninggalkan pulau Half Moon dan menuju ke pulau Lonemun. Setelah memasuki pulau Lonemun, Luan langsung menuju ruang bersalin. Dia tahu bahwa Duguodong dan tiga orang lainnya suka menunggu pesanan baru dikeluarkan di ruang pengiriman sehingga mereka bisa mendapatkan misi yang baik. Benar saja, setelah dia memasuki ruang bersalin, dia melihat sekeliling dan menemukan mereka berempat. Luan berjalan mendekat dan mereka berempat dengan cepat merasakan aura Luan. Mereka dengan cepat berbalik untuk melihat. Setelah melihat Luan, mereka berempat segera berdiri dan mendatangi Luan dengan gembira. Saudara Lu, bagaimana kabarnya? Duguodong mendatangi Luan dan bertanya dengan cepat. Penantian selama tujuh hari membuatnya sangat cemas. Setiap hari terasa seperti setahun. Luan mengeluarkan botol dari cincinnya dan menyerahkannya. Dia tersenyum dan berkata, Untungnya, saya tidak mengecewakanmu. Melihat botol itu, Duguodong dan tiga lainnya langsung gemetar. Mereka khawatir Luan tidak akan berhasil dan begitu bersemangat hingga mereka hampir melompat. Hal ini terutama berlaku untuk Duguodong dan Yan Yuexing. Mata mereka langsung memerah. Tangan Duguodong yang gemetar dengan cepat mengambil botol itu. Dia membuka tutupnya dan mengeluarkan ramuan di dalamnya. Obat mujarab itu sangat indah dan ada banyak pola rumit di dalamnya. Duguodong tidak menghargainya sama sekali. Dia menyerahkannya kepada Yan Yuexing dan berkata, Yuexing, cepat makan. Lebih baik tidak makan di sini. Lebih baik makan di rumah. Luan tersenyum dan menghentikannya. Menurut buku, bagi orang yang sudah lama keracunan, meminum obat mujarab akan sangat menyakitkan. Racunnya akan keluar dari anggota badan dan tulang. Sebaiknya berendam di sungai atau mata air. Mendengar kata-kata Luan, Duguodong dan Yan Yuexing sama-sama tercengang. Duguodong dengan cepat menganggup dan berkata, Oke, ayo kembali dan makan sekarang. Setelah itu, Duguodong buru-buru pergi bersama Yan Yuexing, sementara Dong Suhe dan Li Xiaoli juga dengan cepat berkata kepada Luan, ayo pergi dan melihat. Luan tersenyum dan mengangguk. Setelah mengantar mereka berempat pergi, dia berpikir sejenak dan berjalan ke papan buletin yang digantung dengan token untuk melihat apakah ada misi yang bagus. Luan berjalan ke papan buletin dan memindai token satu per satu. Saat dia sedang fokus melihat, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Itu dia. Luan tercengang. Dia menyebarkan persepsinya dan menyadari bahwa orang yang berbicara sedang menunjuk ke arahnya. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Orang yang menunjuk ke arahnya tidak lain adalah pria jangkung dan kurus yang mencoba melecehkan Yan Yuexing beberapa hari yang lalu. Namun, ada lebih dari sepuluh orang di belakang pria jangkung dan kurus itu. Yang membuat Luan khawatir adalah pria jangkung dan kurus yang berbicara adalah pria parubaya yang terlihat dewasa. Dia memandang Luan dengan tatapan tajam. Di bawah pimpinan pria parubaya, sekelompok orang berjalan menuju Luan dengan langkah besar. Adegan ini segera menarik perhatian semua orang di ruang pengiriman. Semua orang menoleh. Ketika mereka melihat orang-orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berdoa untuk pemuda ini. Orang-orang ini tidak lain adalah anggota Aliansi 10.000 Kaki, salah satu dari delapan aliansi besar. Reputasi Aliansi 10.000 Kaki adalah yang terburuk di antara delapan aliansi besar. Bahkan bisa dikatakan terkenal kejam. Orang-orang ini sangat nakal dan membunuh orang tanpa pandang bulu di laut. Jika bukan karena Lonemun Alliance, mereka akan menjadi bajak laut di laut. Meski begitu, tujuh aliansi besar lainnya sangat membenci mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka. Namun, Luan tidak mengetahui identitas orang-orang ini. Dia hanya berdiri di sana dan melihat mereka berjalan di depannya. Pria jangkung dan kurus itu menatap Luan dan berkata sambil tersenyum dingin, Aku tidak menyangka kamu berani keluar dari halaman. Luan hanya menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Pria parubaya itu memandang Luan dan bertanya dengan suara yang dalam, Apakah kamu yang memukulnya dan hampir membunuhnya? Ya, itu aku, kata Luan. Beraninya kamu menyentuh orang-orang dari aliansi 10.000 Kaki milikku, kata pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata, Saya selalu bersikap masuk akal. Jika Anda memukulnya, saya akan memukul Anda kembali. Jika Anda tidak mati, masalah ini akan selesai, dan saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Jika kamu setuju, tinggalkan pulau Lonemun bersamaku. Namun, Luan tidak bergerak setelah mendengar ini. Dia bertanya dengan tenang, Apakah Anda seorang guru surgawi tingkat 7? Tentu saja, kata pria parubaya itu. Kalau begitu aku tidak bisa menerima pukulanmu. Luan tidak menyembunyikannya dan langsung berkata, Apakah ada cara lain? Ya, pria parubaya itu mengangkat tangannya dan menunjuk pria jangkung dan kurus itu. Biarkan dia memukulmu 10 kali dan mengirim wanita itu ke tempat tidurnya secara pribadi. Lalu, masalah ini akan selesai. Luan memandang pria parubaya itu dan berkata, Bagian terakhir tidak baik. Ubahlah. Apakah menurutmu aku sedang bernegosiasi denganmu? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu tidak memilih, aku akan mencabik-cabikmu dan membunuhmu tanpa mayat utuh. Luan sedikit mengernyit. Dia memandang pria parubaya itu dan berkata, Saya harap Anda bisa menangkap saya. Pria parubaya itu mencibir dan berkata, Nak, mari kita tunggu dan lihat. Saya akan memberi tahu Anda betapa tidak berharganya hidup Anda. Dengan itu, pria parubaya itu pergi. Yang lainnya mengikuti, hanya menyisakan Luan yang berdiri di sana. Dia melihat ke belakang orang-orang ini dan mengerutkan kening. Tidak peduli apa, dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini. Secara khusus, orang-orang ini mungkin menyerang tim Summoning Cloud. Dia takut semua orang harus berhati-hati selama periode ini. Sebelum masalah ini terselesaikan, dia tidak bisa berjalan-jalan dengan santai. Luan menunduk dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berbalik dan keluar dari ruang pengiriman dan langsung menuju rumah lelang. Lelang diadakan pada malam hari, sehingga orang-orang di rumah lelang tidak terlalu sibuk. Setelah Luan memasuki rumah lelang dan meminta seseorang melaporkan kedatangannya, staff segera membawanya ke area kantor. Tok, tok, tok. Ada ketukan di pintu mewah. Segera, suara yang familiar terdengar dari dalam dan berkata, Masuk. Staff mendorong pintu hingga terbuka. Luan masuk sendirian dan memandang wanita yang duduk di belakang meja. Anda di sini. Su Yunyan menatap Luan dan berkata sambil tersenyum, Silakan duduk. Luan berjalan ke samping dan duduk. Su Yunyan berdiri dan menuangkan teh untuk dirinya dan Luan. Dia tersenyum dan berkata, Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang dan memutuskan untuk bergabung dengan Lone Moon Alliance? Tidak, Luan memandang Su Yunyan dan berkata, Tapi aku punya permintaan. Tuan muda, tolong bicara. Su Yunyan duduk di samping Luan dan berkata, Saya menyinggung seseorang dari aliansi seratus ribu kaki. Luan berkata dengan serius, Aku ingin kamu membantuku menyelesaikan masalah ini. Harganya adalah aku bisa membuat ramuan untukmu. Mendengar kata-kata Luan, Su Yunyan terkejut. Dia tidak menyangka Luan memiliki dendam dengan aliansi seratus ribu kaki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Apa yang terjadi? Luan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Su Yunyan mengerutkan kening. Dia seorang wanita dan tentu saja tahu betapa menjengkelkannya hal semacam ini. Gaya aliansi seratus ribu kaki sangat buruk. Hal semacam ini memang bisa dilakukan oleh rakyatnya. Yang lebih penting lagi, Aliansi seratus ribu kaki memang sangat kuat. Namun, Jika Luan adalah anggota aliansi Lone Moon, Aliansi seratus ribu kaki pasti tidak akan berani melakukan apapun. Namun, melihat sikap Luan saat ini, Su Yunyan tahu bahwa dia mungkin masih tidak ingin bergabung. Itu hanya sebuah kesepakatan. Tidak sulit untuk membuat aliansi Lone Moon menyelesaikan masalah ini, kata Su Yunyan sambil berpikir. Namun, dia diganggu oleh Luan. Manajer Su, Anda salah paham. Saya ingin Anda menyelesaikan masalah ini untuk saya, bukan untuk aliansi Lone Moon. Luan berkata dengan serius, saya tidak ingin mengungkap identitas saya sebagai seorang alkemis. Saya juga tidak ingin berinteraksi dengan aliansi Lone Moon. Saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan manajer Su. Su Yunyan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Luan akan mengajukan permintaan seperti itu. Pasti ada alasannya. Bagaimana itu? Luan bertanya, apakah tidak apa-apa? Su Yunyan menunduk dan merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kata-kataku masih berbobot. Aku bisa mencoba menyesuaikannya. Namun, sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda berhasil menyempurnakan pil dewa seribu tempering ular? Ini sukses. Luan tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Su Yunyan menarik nafas dan dengan cepat bertanya, di mana itu? Saya memberikannya kepada orang lain, kata Luan. Su Yunyan mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah sekian lama, dia menatap Luan dan berkata, aku bisa menyelesaikan masalah ini untukmu. Namun, harga yang harus dibayar adalah kamu harus menyempurnakan dua pil dewa seribu tempering ular untukku.